9 Star Hegemon Body Arts Season 94 Bab 931 Foundation Forging Dengan satu langkah, Long Chen tiba di sisi Ouyang Kiyuyu. Semua orang terkejut. Ouyang Kiyuyu bertarung melawan dua monster tua dari jalur rusak. Itu adalah pemandangan yang sangat mengesankan, dan setiap ahli ekspansi laut yang memasuki ruang lingkup mereka akan hancur berantakan. Maaf, saya sangat sibuk. Jangan pedulikan aku, Long Chen langsung menyerang salah satu monster tua jalur rusak. Keduanya adalah ahli penempaan yayasan yang terlambat. Dengan kekuatan penuh mereka dilepaskan, ruang terus berputar di sekitar mereka. Itulah kekuatan spesifik dari para ahli Foundation Forging. Ahli Foundation Forging mampu mengontrol sejumlah kekuatan spasial. Itu adalah semacam alam pemahaman. Advancing to Foundation Forging tidak hanya mengandalkan dukungan dan bakat, tetapi juga membutuhkan keterampilan pemahaman yang tinggi. Bagi seorang ahli siantian untuk mencapai ekspansi laut relatif mudah. Dengan mengumpulkan sumber daya, setiap orang yang agak berbakat dapat mencapai ekspansi laut. Tetapi untuk Foundation Forging, tidak peduli berapa banyak sumber daya yang Anda kumpulkan, tidak peduli seberapa hebat bakat bawaan mereka, jika keterampilan pemahaman mereka kurang, mereka tidak akan pernah bisa mencapai Foundation Forging. Itu membutuhkan tingkat pemahaman tertentu ke dalam Tao Surgawi. Jadi ahli penempaan Foundation sangat sedikit. Jika bukan karena Long Chen, Sui Wuhan tidak akan pernah mencapai Foundation Forging dalam hidupnya. Keduanya tepat dua dari tiga yang telah membunuh wakil sekte dan melukai Sui Wuhan. Keduanya sangat kuat, tetapi saat itu, salah satu dari tiga kelompok mereka telah dibunuh oleh Ouyang Kiyuyu, dan keduanya telah melarikan diri. Sekarang mereka sekali lagi bertarung, keduanya hanya fokus untuk menghentikan Ouyang Kiyuyu. Mereka tidak mengharapkan Long Chen untuk bergabung dalam pertempuran mereka, karena dia jelas baru saja maju ke tahap ekspansi laut surga pertama. Dengan mendengus dingin, mereka mengabaikannya. Dengan kekuatan tempurnya, tidak layak bagi mereka untuk membagi perhatian mereka. Mereka harus fokus pada Ouyang Kiyuyu. Long Chen tersenyum sedikit, dia mengirim satu pukulan ke salah satu dari mereka. Idiot, kamu bahkan tidak akan bisa menghancurkan dinding spasial saya, ejek monster tua itu. Tapi cibirannya dengan cepat berubah menjadi keheranan dan kemudian ngeri. Ledakan. Penghalang spasial transparan di sekitarnya langsung dihancurkan oleh satu pukulan. Long Chen kemudian mengirimkan pukulan lain. Ahli korupsi buru-buru memindahkan spanduk pemanggilan jiwanya untuk memblokir. Tinju Long Chen menjadi tertutup oleh kekuatan petir saat dia memukulnya. Yang mengejutkan ahli rusak adalah retakan muncul di spanduk pemanggilan jiwanya. Itu adalah item harta kelas puncak, tapi rusak begitu saja. Brengsek, bagaimana kamu bisa memiliki petir surgawi? Monster tua itu akhirnya menyadari masalahnya. Spanduk pemanggilan jiwanya adalah item korup tertinggi yang berisi jiwa-jiwa yang terluka dari banyak orang, dan kekuatan petir Long Chen telah membunuh semua energi jahat di dalamnya. Satu-satunya hal yang dapat memiliki kekuatan seperti itu adalah keberadaan yang tertinggi, petir kesusahan surgawi. Ledakan, tanggapannya adalah pukulan lain, itu hanya satu pukulan, yang mengandalkan hanya kekuatan fisiknya. Pada saat ini, tubuh Long Chen telah sepenuhnya diubah oleh darah esensi naga hijau. Pakar rusak memanggil perisai rahasia, tetapi tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Long Chen. Perisainya hancur dan dia balas menembak, muntah darah. Satu kepalan menghancurkan penghalang spasialnya, satu kepalan tangan memecahkan item harta karun kelas puncaknya, dan satu kepalan tangan menyebabkan ahli penempaan yayasan yang terlambat memuntahkan darah. Semua orang kaget. Orang-orang dari sekte Suantian Dao sangat terkejut. Setahun yang lalu, Long Chen sudah cukup menakutkan. Tapi sekarang, kekuatannya praktis melampaui jangkauan pemahaman mereka. Apakah dia benar-benar manusia? Para ahli yang datang dari sekte lain tidak bisa mempercayai mata mereka. Bagaimana mereka bisa? Rahang mereka ternganga begitu rendah sehingga hampir mungkin untuk melihat perut mereka. Di si ekspansion, dia mampu bertarung melintasi alam melawan ahli Fondation Forging. Selain itu, itu adalah ekspansi laut awal melawan penempaan yayasan yang terlambat, dan hanya dengan tiga pukulan, dia menyebabkan dia muntah darah. Mereka merasa seperti kepala mereka telah patah. Bahkan Ouyang Kiyuyu terkejut. Namun, dia juga senang. Kekuatan Long Chen membuatnya merasa jauh lebih yakin. Sebenarnya, meskipun dia telah melancarkan serangan balik yang ganas terhadap jalur rusak untuk serangan diam-diam mereka terhadap Suantian Dao Sekte, dia memiliki masalah rahasianya sendiri. Sekte Suantian Dao telah menderita kerusakan besar kali ini, dan prestise mereka turun tajam. Itu merupakan pukulan yang menyedihkan, terutama bagi pengaruh mereka atas jalan yang benar. Ouyang Kiyuyu tidak punya pilihan selain meluncurkan serangan balik yang sengit untuk menunjukkan kekuatan Sekte Suantian Dao. Jika tidak, tidak hanya orang lain akan memandang rendah mereka, tetapi dia juga tidak punya cara untuk menjelaskan hal ini kepada kepala Sekte. Namun, wakil ketua Sekte telah meninggal, dan Sui Wuhen terluka parah. Rencana Ouyang Kiyuyu adalah menunggu Sui Wuhen sembuh dari luka-lukanya, itulah sebabnya dia dengan sabar melawan keduanya. Dia sedang menunggu Sui Wuhen. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Sui King Feng benar-benar akan begitu bodoh. Bahkan pada titik hidup dan mati seluruh Suantian Dao Sekte ini, dia sebenarnya ingin bermain game. Jika bukan karena Long Chen, Sui Wuhen akan berada di ambang kematian sekarang. Orang yang ditunggu-tunggu oleh Ouyang Kiyuyu belum tiba, tetapi Long Chen datang. Dan kekuatannya adalah yang dia butuhkan. Berengsek, pergilah. Ahli korupsi yang terluka itu meraung marah. Sebelumnya, dia telah fokus untuk melawan Ouyang Kiyuyu, itulah sebabnya dia dirugikan. Sebuah gambar telapak tangan besar menutupi matahari dan menabrak Long Chen. Tekanan yang menakutkan turun atas dirinya. Cermat, memperingatkan Ouyang Kiyuyu. Dia tahu bahwa ini adalah serangan kekuatan penuh darinya. Dia khawatir Long Chen tidak akan bisa mengatasinya, dan dia baru saja akan membantunya. Tapi tiba-tiba, pedang berwarna merah darah muncul di tangan Long Chen. Sebuah gambar pedang besar terwujud, tampak seperti pedang surgawi. Split the Heavens 2. Ledakan. Gambar telapak tangan dan gambar pedang keduanya meledak. Astaga, Long Chen bisa mematahkan serangan kekuatan penuh ahli Foundation Forging. Bukankah itu berarti dia benar-benar memiliki kekuatan untuk menantang ahli Foundation Forging yang terlambat? Itu, menakutkan. Petik 2. Pada tahap ekspansi laut surga pertama, dia dapat menantang ahli penempaan Yayasan yang terlambat. Monster macam apa dia? Petik 2. Banyak orang dari sekte Suantian Dao melihat ke langit dengan kaget. Mereka melihat sosok seperti dewa yang memegang pedang berwarna merah darah. Blood Soul Deforce, Ghost Kill. Setelah serangannya dipatahkan, ahli korupsi bertepuk tangan dan lautan darah muncul di belakangnya. Lautan darah itu panjangnya 300 mil. Aroma berdarah memenuhi udara. Meskipun dipadatkan dari rune yang tak terhitung jumlahnya, sebenarnya, rune itu diciptakan melalui jiwa dan darah esensi dari ahli mati yang tak terhitung jumlahnya. Laut mengembun menjadi tengkorak besar, dan menabrak Longchen. Bang, Longchen menebaskan pedangnya ke tengkorak, tapi dia merasakan kekuatan yang sangat besar di baliknya. Dia terus-menerus dipaksa kembali. Cincin Surgawi Cincin Surgawi empat warna yang memancarkan kekuatan tak berujung muncul di belakangnya. Kekuatan Longchen secara eksplosif tumbuh bersama Blood Drinker. Dia telah mengaktifkan bentuk aslinya. Pada saat yang sama, yuwan spiritualnya mengalir melalui 18 titik akupuntur. Ledakan Sebuah gambar pedang yang tak terhentikan muncul, langsung menghancurkan tengkorak besar itu. Gambar pedang besar berlanjut ke arah ahli korupsi. Ahli korupsi terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Longchen dapat memiliki kekuatan untuk menghancurkan seni magis yang sangat dia banggakan. Dia buru-buru membentuk lapisan pertahanan. Akibatnya, itu dipotong dengan rapi. Ledakan Ahli korupsi menabrak tanah seperti bintang jatuh, dan para ahli yang dilawan Guoran hancur berkeping-keping oleh dampaknya. Bahkan Guoran tidak beruntung. Dia tidak menyangka bencana akan tiba-tiba jatuh dari langit. Dia kebetulan berada di tempat ahli korupsi jatuh. Dia merasa seperti balon yang ditendang dengan kaki. Dia membalik di udara, darahnya melonjak di dalam dirinya. Jika dia tidak memperbaiki peringkat 4 buah daus surgawi dan 10 ribu darah roh, memperkuat konstitusinya ke tingkat yang sama sekali baru, dia akan terluka parah sekarang. Sementara Guoran merasa seperti bintang di langit berputar di sekelilingnya, dia tiba-tiba merasa seseorang menangkapnya. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah diledakkan kembali ke dalam kelompoknya. Sekarang orang-orang Suantian Dao Sekte akhirnya mengerti mengapa Longchen memiliki semua ahli siantian dan di bawahnya mundur. Hasil serangan Longchen telah menyebabkan gelombang kejut yang kuat yang memusnahkan lebih dari 10 ribu ahli rusak. Bahkan ahli ekspansi laut terbunuh. Memikirkan itu, mereka merasa kedinginan. Bagaimana jika ahli rusak telah mendarat di sisi jalan yang benar? Berapa banyak orang yang bisa selamat? Bagus sekali, Longchen. Ouyang Kiyuyu merasa seperti bunga bermekaran di dalam hatinya. Meskipun dia selalu memiliki pendapat yang baik tentang Longchen, dia tidak pernah berani membayangkan dia akan menjadi begitu kuat. Ledakan. Sesosok terbang ke udara, dia terbang menuju portal spasial di kejauhan. Hentikan dia, Longchen. Dia mencoba kabur, teriak Ouyang Kiyuyu. Tapi ahli korup itu cukup licik. Dia telah melakukan perjalanan jauh di bawah tanah, dan baru kemudian dia terbang keluar. Dia langsung terbang ke portal dan menghilang. Melihat dia melarikan diri, ahli korupsi lainnya tiba-tiba melepaskan cahaya yang menyelaukan seperti matahari. Dia menerangi seluruh langit, membutakan orang, dan entah bagaimana, indera semua orang menghilang. Indera pendengaran, penciuman, dan bahkan sentuhan mereka hilang. Sepertinya dunia telah berubah statis. Saat semua orang dikejutkan oleh gerakan ini, cahaya yang menyelaukan menghilang. Indera mereka kembali normal. Di atas langit, Ouyang Kiyuyu tersenyum dingin. Di beberapa titik yang tidak diketahui, pedang telah muncul di tangannya. Itu menusuk melalui tubuh ahli korupsi. Ahli korupsi itu dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak bisa bergerak satu inci pun. Aiski mulai membungkusnya, mengubahnya menjadi patung es. Apa menurutmu aku idiot? Anda ingin melarikan diri dengan trik kecil yang begitu tipis? Ouyang Kiyuyu dengan jijik membungkus lawannya dengan rune sebelum mengeluarkan pedangnya. Dia memiliki nyawanya, tapi sekarang dia menjadi sandera. Dia menjatuhkannya ke tanah. Ouyang Kiyuyu tersenyum pada longchen. Siapa yang mengira hanya dalam satu tahun, kamu bisa memenuhi janjimu. Bab 932 banding 932. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, melihat senyum Ouyang Kiyuyu membuat jejak kehangatan muncul di hati longchen. Mungkin itu karena berurusan dengan skema begitu lama, tapi tindakan sederhana itu sangat menyentuh hatinya. Aku tidak ingat pernah berjanji padamu. Longchen menggelengkan kepalanya. Oh, Anda sudah lupa. Sepertinya saya ingat saat itu, seseorang dengan intim memanggil saya adik perempuan dan mengatakan bahwa jika ada yang menindas saya, saya bisa datang dan menemukan Anda, kata Ouyang Kiyuyu sambil tertawa. Kedatangan longchen menyebabkan suasana hati Ouyang Kiyuyu yang semula kacau untuk segera meningkat pesat. Kabut di hatinya akhirnya memudar. Longchen segera merasa canggung. Saat itu, dia benar-benar idiot. Dia telah tertipu oleh penampilan luar Ouyang Kiyuyu dan memperlakukannya sebagai murid biasa. Dia bahkan sering menyombongkan diri. Kamu berasal dari sekte Suantian Dao, kan? Apa yang sedang terjadi di sana? Sui Wuhan seharusnya sudah pulih sekarang, jadi mengapa dia tidak ikut denganmu? Tanya Ouyang Kiyuyu. Begitu Sui Wuhan disebutkan, tatapan longchen menjadi dingin. Tatapannya menyapu ahli ekspansi laut dari sekte Suantian Dao, dan niat membunuhnya perlahan meningkat sekali lagi. Master Sekte, meskipun mengangkat topik ini sekarang agak tidak cocok, saya adalah orang yang tidak sabar dan saya tidak suka mengulur waktu. Di dalam grup kami ada beberapa kambing hitam yang perlu disingkirkan. Petik 2. Apa? Ketika Ouyang Kiyuyu mendengar bahwa Sui King Feng sebenarnya sangat bodoh untuk mencoba membunuh Sui Wuhan, ekspresi Ouyang Kiyuyu tenggelam ke titik yang menakutkan. Betapa kurang ajarnya. Yang kurang ajar bukan hanya beberapa idiot dari keluarga Sui. Keluarga Zhou juga cukup berani. Bukankah begitu, kepala keluarga Zhou? Longchen berbalik ke arah sesepuh tertentu di kerumunan. Orang itu adalah kepala keluarga Zhou yang baru. Dia segera berteriak, Longchen, saya akui kamu kuat, tapi kamu tidak bisa dengan sengaja memfitnah orang lain. Begitu Anda muncul, Anda membunuh komandan kami, tetapi saya tidak mengatakan apa-apa. Sekarang Anda ingin memfitnah saya. Apa yang kamu pikirkan? Mengapa Anda selalu harus menargetkan keluarga Zhou saya? Petik 2. Suara kepala keluarga Zhou terdengar benar dan salah, dan dia berbicara dengan keras sehingga semua orang bisa mendengarnya. Huff, komandan itu jelas sampah. Distribusi kekuatan pertempurannya jelas tidak seimbang. Musuh sayap kanan kuat, tapi dia menempatkan sebagian besar kekuatan kita ke kiri. Apa menurutmu aku idiot dan tidak bisa melihat bahwa dia menempatkan Dragon Blood Legion di depan sebagai pion pengorbanan? Tanya Long Chen dingin. Apa yang diketahui bocah nakal sepertimu tentang taktik pertempuran? Anda hanya mengebak orang tanpa malu-malu. Jika Anda ingin menuduh seseorang, tunjukkan bukti Anda. Jika Anda tidak memiliki bukti apapun, maka tutup mulut Anda. Teriak kepala keluarga Zhou. Bukti, maaf, tapi saya bukan juru sita. Kalau mau bukti ya coba lihat saja. Petik 2. Tatapan Long Chen tertuju pada kepala keluarga Zhou, dan dia tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak. Kekuatan spiritual Long Chen menghantamnya seperti gunung. Dia merasa seperti dijatuhkan di rumah es. Dia tidak bisa bergerak, tapi itu bukanlah seni spasial. Itu adalah penindasan spiritual dan semacam kunci niat membunuh. Aku bertanya padamu, apakah komandan itu sengaja melukai Legion Dragon Blood? Teriak Long Chen. Ouyang Kyuyu terkejut. Dia tidak menyangka bahwa bukan hanya kekuatan tempur Long Chen yang begitu menakutkan. Bahkan kekuatan spiritualnya menakutkan. Ini adalah interogasi spiritual yang sangat mendominasi. Dengan kekuatan spiritualnya terkunci di sekelilingnya, kepala keluarga Zhou tidak bisa berbohong. Jika dia melakukannya, fluktuasi spiritual sekecil apapun dari berbohong akan mengaktifkan niat membunuh Long Chen dan jiwanya akan hancur. Petik 2. Iya, setelah berjuang lama, kepala keluarga Zhou tidak memiliki keberanian untuk berbohong pada akhirnya. Apakah kamu yang menghasut itu? Ekspresi Long Chen tidak berubah. Kepala keluarga Zhou menutup rapat mulutnya, seluruh tubuhnya gemetar dan berkeringat. Dia tidak berani bersuara. Dia menatap Ouyang Kyuyu dengan ekspresi memohon. Long Chen, Ouyang Kyuyu baru saja membuka mulutnya ketika Long Chen bergerak, menekan satu jari kedahi kepala keluarga Zhou. Pencarian jiwa. Semua orang merasa ngeri. Long Chen benar-benar kurang ajar, untuk benar-benar melebihi posisinya dan langsung menggunakan pencarian jiwa terhadap kepala keluarga Zhou di depan Ouyang Kyuyu. Setelah pencarian jiwa ini selesai, bukankah kepala keluarga Zhou akan berubah menjadi orang bodoh? Kau penjahat yang kurang ajar, cepat dan bebaskan. Raungan marah kepala keluarga Zhou terputus oleh cahaya kemasan. Dia sudah mati. Saat bosku mengambil tindakan, jangan membuat keributan seperti itu, teriak Guoran. Dialah yang membunuhnya. Ekspresi Ouyang Kyuyu berubah sedikit. Tindakan Long Chen benar-benar tidak memberinya wajah, Master Sekte. Dia sama sekali tidak peduli dengan pendapatnya. Zhou Changwei, Zhou Yao Hui, Zhou Chengji. Long Chen mendaftar delapan nama, yang semuanya adalah petinggi keluarga Zhou. Mereka yang disebutkan namanya segera menjadi pucat seperti kertas. Guoran mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah mereka. Delapan dari mereka dikunci. Long Chen, kita bisa membicarakan masalah ini nanti. Sekarang, Ouyang Kyuyu tidak bisa membantu tetapi membuka mulutnya. Sekarang bukan waktunya untuk terus membunuh ahli ekspansi laut mereka sendiri. Itu akan mempengaruhi pasukan mereka. Guoran, bantu mereka. Long Chen sepertinya tidak mendengar Ouyang Kyuyu. Baik, Guoran mengacungkan jarinya. Sinar emas ditembakkan dan membunuh salah satu ahli keluarga Zhou. Master Sekte, selamatkan kami. Teriakan menyedihkan terdengar saat Guoran terus menunjuk. Anak panah ditembakkan terlalu cepat dan pada jarak yang terlalu dekat bagi mereka untuk melakukan apapun kecuali mati. Long Chen, aku perintahkan kamu untuk berhenti. Teriak Ouyang Kyuyu dengan marah. Mengapa saya harus berhenti? Long Chen tiba-tiba berbalik untuk melihatnya. Dia tampak seperti singa yang marah, niat membunuhnya melonjak ke langit. Mereka ingin membunuh saudara laki-laki saya, jadi mengapa saya tidak bisa membunuh mereka? Apakah saya benar-benar harus menunggu sampai mereka benar-benar membunuh saudara-saudara saya sehingga saya dapat membunuh mereka sebagai balas dendam? Siapa yang mengemukakan logika omong kosong itu? Jangan mencoba memberi saya sampah tentang meluangkan waktu dan bagaimana saya bisa melunasi tagihan nanti, atau bagaimana saya perlu mendapatkan bukti. Saya tidak peduli tentang semua itu. Siapapun yang berani menyentuh saudara-saudaraku harus mati. Semuanya. Petik 2 Long Chen memikirkan kematian Little Snow. Kemarahan dan niat membunuhnya akan meledak di luar kendalinya. Kata-kata terakhirnya bergema di udara. Bahkan seseorang dengan basis kultifasi Ouyang Kiyuyu merasakan kepalanya berdenging dari suara Long Chen. Tapi yang lebih menakutkan, mata Long Chen benar-benar merah. Dia tampak seperti iblis haus darah yang mungkin mulai membunuh orang kapan saja. Ini adalah pertama kalinya Ouyang Kiyuyu melihat Long Chen sangat marah, dan amarahnya sendiri lenyap tanpa jejak. Alasan saya bepergian sejauh ini bukan karena saya sangat peduli dengan sekte Suantian Dao, tetapi karena saudara laki-laki saya ada di sini, dan karena kakak perempuan saya ada di sini. Bagi mereka, saya bisa mempertaruhkan hidup saya. Tetapi untuk aturan kotoran anjing yang Anda para petinggi suka mainkan, saya sudah cukup. Jangan bicara padaku tentang latar belakang atau pengaruh. Siapapun yang berani bersekongkol melawan orang-orang saya akan dipotong pisau tukang daging saya di kepala mereka. Petik 2 Suara Long Chen mengguncang hati semua orang. Dalam sekejap, rasanya seluruh nyawa mereka ada di tangannya, seolah-olah satu pikiran darinya bisa membunuh mereka semua. Dia terlalu menakutkan. Delapan ahli keluarga Zhou telah terbunuh. Setelah menyelesaikan misi yang diberikan Long Chen, Guoran dengan santai berjalan kembali di belakangnya. Anda tidak merasakan hubungan apapun dengan Suantian Daosek. Ouyang Kiyuyu menghela nafas kecewa. Sebagai kepala keluarga itu, dia memandang setiap murid sebagai anaknya sendiri. Kata-kata Long Chen menyakitkan. Saya tidak suka atmosfer Suantian Dao Sekte. Perselisihan internal dan skema tercelah terus mengalir tanpa henti. Tadi, yang saya lakukan hanyalah membunuh beberapa hama yang mengincar saya. Namun pada kenyataannya, Sekte Suantian Dao dipenuhi dengan lebih banyak hama. Hama yang menghalangi perkembangan Sekte tersebut. Saya yakin Anda bahkan lebih jelas tentang itu daripada saya. Saya ingin mencintai Sekte Suantian Dao, tetapi di depan skema tak berujung yang menginginkan saya mati, saya tidak tahu bagaimana seharusnya saya menyukainya. Kata Long Chen. Semua petinggi merasa malu. Ya, memang benar bahwa semua energi mereka terfokus pada perselisihan internal. Tapi tidak ada jalan lain. Jika tidak, mereka harus pergi atau mati. Tidak peduli apa yang ingin mereka lakukan untuk Sekte itu, mereka harus melalui banyak liku-liku. Tak terhitung banyaknya orang yang khawatir Anda akan melayang seperti bintang jatuh di atas mereka, sehingga mereka akan sangat menekan Anda. Saat Anda terus-menerus mengatasinya, Anda akan terus-menerus mengalami blokade. Memasak semangkuk bubur yang enak tidaklah mudah, tetapi merusaknya. Yang dibutuhkan hanyalah satu batang bangku untuk menghancurkan pekerjaan Anda selama beberapa tahun atau bahkan beberapa dekade. Setelah mencoba sekian lama, semua orang menyerah. Sebaliknya, mereka memegang batang bangku mereka sendiri dan mengamati mangkuk bubur orang lain. Ini memulai lingkaran setan yang tak berujung. Banyak orang memahami prinsip ini, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Ini telah menjadi aturan yang tidak terucapkan, dan mereka harus mengikutinya. Inilah yang dimaksud dengan hukum tidak bisa menghukum semua orang. Bukannya mereka bisa mengusir semuanya. Bukankah Sekte itu akan dibubarkan? Meskipun mereka semua hanya memegang balok bangku untuk menargetkan orang lain, setidaknya di permukaan, itu akan tampak seperti Sekte itu berkembang pesat. Ini adalah kasus mayoritas Sekte. Meskipun saya tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Sekte itu, saudara laki-laki dan perempuan saya ada di sini. Mereka adalah orang-orang yang saya cintai, jadi saya datang, lanjut Longchen. Mendengar itu, mata kecewa Ouyang Kiyuyu menjadi cerah. Saya tidak peduli tentang masalah dengan sistem Sekte, saya juga tidak peduli dengan hubungan Anda yang kusut tanpa harapan. Bagaimana orang lain ingin bertarung satu sama lain tidak ada artinya bagi saya. Namun, jangan memprovokasi saya. Longchen memelototi atasan Suantian Dao Sekte. Ini peringatan. Awalnya, Ouyang Kiyuyu mengira bahwa Longchen mengucapkan kata-kata tak berperasaan ini karena dia berencana meninggalkan Sekte Suantian Dao. Tapi sekarang dia telah mengekspresikan dirinya dengan jelas. Meskipun dia tidak menyukai Sekte Suantian Dao, dia tidak akan meninggalkan Sekte tersebut. Itu membuatnya lega. Di saat yang sama, dia juga sangat malu. Dia adalah pemimpin tertinggi dari Sekte Suantian Dao, tetapi dia tidak pernah bisa menguatkan dirinya untuk sepenuhnya membersihkan Sekte tersebut. Jika dia kejam saat itu, maka Sekte Suantian Dao mungkin tidak dalam bentuknya saat ini. Longchen, apa yang kamu rencanakan sekarang? Tanya Ouyang Kiyuyu. Master Sekte, apakah Anda ingin bermain besar? Longchen menatap portal spasial yang jauh, matanya sedingin es. Bab 933. Awalnya, Ouyang Kiyuyu hendak mengadakan retret. Dia hanya memanggil semua orang untuk memenangkan kembali kehormatan Suantian Dao Sekte. Terus terang, itu untuk wajah. Sekarang dia telah menang dan berhasil membunuh puluhan ribu ahli jalur korupsi. Dia bahkan telah membunuh dua ahli penempaan yayasan. Serangan balik ini sudah cukup untuk mengguncang wastelen timur. Begitu dia melaporkan pencapaian ini kembali ke kepala Sekte, mereka tidak akan menegurnya. Sebaliknya, mereka akan memujinya, dan nama Suantian Dao Sekte akan naik ke ketinggian baru di wastelen timur. Dengan pertempuran ini, dia akan bisa memberikan pertunjukan kepada Sekte Kepala serta jalur benar di is wastelen. Jadi dia berencana untuk mundur, karena jika mereka terus bertarung, masalah ini mungkin lepas dari kendalinya. Yang kamu ingin? Ouyang Kiyuyu melompat kaget. Iya, saya bersiap untuk memimpin semua orang ke portal spasial dan mulai membantai sarang mereka, kata Longchen. Kamu tidak bisa, portal spasial itu mengarah ke salah satu dari tujuh benteng besar jalur rusak. Meskipun terlihat tenang dari luar, begitu Anda masuk, Anda tidak hanya harus menghadapi formasi dan mekanisme yang tak terhitung jumlahnya, enam ahli benteng lainnya juga akan datang untuk memperkuatnya. Pada saat itu, Anda akan menghadapi seluruh serangan rusak jalur wastelen timur. Faktanya, raja setengah langkah mungkin muncul. Jangan berpikir bahwa jalan yang rusak hanya memiliki sedikit orang. Ini hanyalah aturan tidak tertulis yang tanpa persetujuan dari atas, baik jalan yang benar maupun yang rusak tidak akan melancarkan perang habis-habisan melawan yang lain. Tetapi jika kita mengabaikan itu dan menyerang, jalur rusak akan dapat mengumpulkan semua ahli mereka untuk membunuh kita. Petik 2 Semua orang terkejut mendengar bahwa Long Chen ingin menyerang sarang jalur rusak. Mungkin generasi yang lebih muda tidak mengerti, tetapi tetua ekspansi laut menyadari aturan ini. Lebih banyak aturan. Aku paling benci hal itu. Pertempuran bukanlah permainan. Siapa wasitnya? Siapa yang membuat aturan? Setelah mereka rusak, siapa yang memberikan hukuman? Saya akan memberitahu Anda, aturan selalu rantai digunakan kuat untuk mengontrol yang lemah. Adapun yang kuat, mereka akan mengabaikan rantai itu dan membunuhmu kapanpun mereka mau. Bukankah jalan yang benar adalah contoh yang sempurna? Setiap kali pertempuran benar dan rusak dimulai, bukankah jalur rusak yang menyerang? Apakah mereka pernah mengirimi Anda pemberitahuan sebelum menyerang? Apakah mereka memberitahu Anda di mana mereka menyerang? Apakah mereka memberitahu Anda nomor mereka? Mengapa mereka menjadi pemain dan wasit, sementara kami hanya harus menerimanya? Long Chen memandang Ouyang Qiyu, suaranya penuh dengan kekecewaan. Bahkan Ouyang Qiyu, seorang ahli yang bisa memimpin eksistensi yang sangat besar seperti Suantian Dao Sekte, sebenarnya dibatasi oleh aturan idiot ini. Long Chen benar-benar mulai merasa seperti tidak ada harapan untuk jalan yang benar. Ouyang Qiyu tidak tahu harus berkata apa. Dia selalu merasa jalan lurus sangat bodoh dan pengecut, tetapi terlepas dari seberapa tinggi basis kultifasinya, dia tidak berani melanggar aturan yang telah diikuti selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Melihat ekspresi kecewa Long Chen sangat menstimulasi hatinya. Dia mengatupkan giginya dan berkata, Long Chen, apapun yang kamu pilih, aku akan menemanimu. Petik 2. Meskipun dia tidak mengenal Long Chen lama, dia harus mengagumi kemampuannya yang menantang surga untuk menimbulkan masalah. Karena Long Chen ingin bermain lebih besar, maka sebagai Master Sekte, dia akan menemaninya untuk pertarungan kegilaan. Bahkan Ouyang Kiyuyu sendiri tidak tahu mengapa dia merasa mengambil risiko dengan Long Chen sangat menakutkan, tetapi ketakutan semacam ini juga sangat mi. Dia selalu menangani berbagai hal dengan mantap dan tenang. Apapun yang dia lakukan, semua hasil pada dasarnya sesuai dengan harapannya. Tapi kali ini, dia tidak tahu akan seperti apa hasilnya. Semakin banyak Anda tidak tahu hasilnya, semakin mi itu. Itu seperti judi. Tanpa mengungkapkan kartu terakhir, tidak ada yang tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Guoran, kemarilah. Petik 2. Bos, Anda punya instruksi untuk saya. Apakah kamu masih memiliki bom tertinggi itu? Saya hanya butuh satu. Petik 2. Bos, saya hanya punya satu. Petik 2. Cakupan bom ini sangat besar. Saat itu, dia hanya berhasil menggunakan satu di awal, karena jika tidak, dia akan melukai rakyatnya sendiri. Jadi yang kedua sudah tidak digunakan. Bagus. Kami akan menggunakannya sebagai pembuka. Guoran, kamu bisa menjadi pelopor. Beri mereka hadiah kami. Ingat, kami ingin memulai dengan keras. Longchen menepuk bahu Guoran. Haha, jangan khawatir bos, itu pasti cukup untuk mengguncang langit dan bumi, kata Guoran bersemangat. Namun, jangan melakukan tindakan sulit. Jika Anda ingin menjadi penipu, tunggu sampai Anda meledakkan bom, Longchen memperingatkan. Siapa yang tahu jika orang ini terlalu kecanduan berpose dan akan mengacaukan segalanya. Longchen, apa kamu yakin dia bisa menangani hal seperti itu? Oh yang kiuyu ragu-ragu. Meskipun Aoragu Oran telah mencapai ekspansi laut, auranya tidak terlalu menonjol. Dia tidak bisa menahan rasa khawatir. Master Sekte, jangan khawatir. Jika saya tidak memiliki kemampuan apapun, bagaimana saya bisa mengikuti bos? Hidupku juga cukup sulit, kata Guoran, dengan percaya diri menepuk dadanya. Setelah pertempuran besar di jalan abadi, Guoran juga bisa dianggap sebagai seseorang dengan ceritanya sendiri. Setiap gerakan yang dia lakukan sepertinya memiliki sikap seorang ahli. Itu memang memiliki sedikit rasa yang mengintimidasi. Yang lain, kamu tidak perlu masuk. Saya kira anda bisa menunggu di luar. Longchen melirik ahli ekspansi laut dari Sekte Suantian Dao dan menggelengkan kepalanya. Kamu, Longchen, apakah kamu mengabaikan kami karena kamu pikir kami terlalu lemah? Tanya salah satu dari mereka. Longchen tanpa daya menatapnya. Pada akhirnya, dia dengan jujur mengangguk, hampir menyebabkan tetua itu batuk darah. Kamu. Tidak semua ahli ekspansi laut di sini pengecut. Mereka memiliki martabat dan darah panas mereka sendiri. Mereka bersedia berjuang untuk Sekte tersebut. Meskipun mereka terus-menerus bertengkar di antara mereka sendiri, mereka masih peduli dengan Sekte di dalam hati mereka. Lebih jauh lagi, beberapa murid dan keluarga yang mereka sayangi telah mati di jalan yang rusak. Mereka datang dengan tekad untuk bertarung sampai mati sebagai balas dendam untuk mereka. Longchen, kamu harus membiarkan mereka datang. Ouyang Kiyuyu memandang Longchen, nadanya hampir memohon. Beberapa ahli ekspansi laut ini masih orang-orang dengan wajah. Jika mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran ini, bagaimana mereka bisa bekerja untuk Sekte di masa depan? Longchen mengerti artinya, dan dia tersenyum pahit di dalam. Melihat beberapa ahli yang gigih, dia merasa sedikit nyaman. Artinya, tidak semua darah panas mereka terhapus oleh aturan sampah itu. Jalan yang benar bisa diselamatkan. Kamu bisa datang, tapi kamu harus mendengarkan perintah saya, kata Longchen dengan kasar. Dia pasti tidak menginginkan kekacauan karena mereka. Jangan khawatir, saya pribadi menjamin bahwa masing-masing dari mereka akan mendengarkan perintah Anda, kata Ouyang Kiyuyu. Dia tahu bahwa para ahli ekspansi laut ini mungkin agak terlalu tua untuk merasa nyaman diperlakukan sebagai pejuang yang harus dengan patuh mendengarkan perintah. Jadi dia buru-buru menengahi hal-hal. Semuanya, sejujurnya, jalan yang rusak benar-benar tidak bisa ditoleransi, jadi aku berencana untuk menjalani pertempuran berdarah yang sebenarnya dengan mereka. Benteng jalur rusak semuanya terhubung dengan formasi transportasi, jadi begitu kami mengisi melalui portal spasial ini, pada dasarnya kami akan menghadapi seluruh jalur rusak wastelen timur. Pikirkan baik-baik apakah Anda ingin berperang dalam pertempuran ini. Ini mungkin pertarungan untuk orang terakhir. Apakah Anda masih ingin berpartisipasi? Memperingatkan Longchen. Omong kosong, jika sekelompok anak-anak sepertimu bisa memorbankan hidupmu, lalu bagaimana mungkin sekelompok orang dengan setengah kaki di kuburan bisa menolak? Bukankah itu hanya kematian? Itu terjadi cepat atau lambat, tetapi dengan membawa beberapa dari jalur rusak bersama kami, kami dapat memastikan anak-anak kami memiliki lebih sedikit musuh. Petik 2. Murid mendengarkan dengan baik. Jika saya tidak kembali, posisi kepala biara akan jatuh ke. Petik 2. Berbagai tetua ekspansi laut semuanya siap untuk kematian. Faktanya, bahkan beberapa pemimpin sekte yang lebih kecil telah mempercayakan posisi mereka kepada junior mereka. Selain beberapa dari mereka yang mengelak menyembunyikan diri, mayoritas dari mereka disegarkan dan siap bertempur sampai mati. Siapa yang mengira bahwa pada saat kritis, para ahli jalan benar-benar-benar memiliki keberanian? Melihat para tetua-tua ini siap mengorbankan hidup mereka, Ouyang Kiwiu tidak bisa menahan tersentuh. Orang bisa menjadi baik, tetapi aturan jalan yang benar telah merugikan mereka. Jika Anda baik-baik saja dengan rasa sakit memotong tumor ganas, sekte Suantian Dao mungkin bisa berjalan ke jalan yang benar di masa depan. Longchen juga tidak menyangka akan ada banyak orang yang ingin bertarung. Pemimpin sekte, kami juga ingin masuk. Kita juga bisa bertarung. Petik 2. Bahkan jika kematian ada di dalam, kami tidak takut. Kami akan bertarung habis-habisan melawan para itu dari jalur rusak. Petik 2. Dipengaruhi oleh pemimpin sekte mereka, beberapa murid mulai berteriak secara emosional. Kalian semua tutup mulut, bahkan kami hanya akan menjadi umpan meriam begitu kami masuk, jadi bagaimana kalian memiliki kualifikasi? Kembali dan fokus pada kultivasi. Tunggu untuk mempertaruhkan nyawamu setelah kamu menjadi lebih kuat, tegur pemimpin sekte mereka. Tapi mereka bersyukur. Mungkin hanya saat ini yang mungkin untuk melihat dengan jelas siapa pria sejati. Mereka sangat bersyukur melihat bahwa ada cukup banyak orang berdarah panas di jalan yang benar. Mereka menyesal membuang-buang waktu mereka bertengkar satu sama lain. Apa yang akan terjadi jika mereka fokus membesarkan pria berdarah panas ini? Memikirkan semua ini, mereka sangat malu. Ruang tiba-tiba bergetar. Gemuruh yang kuat mengejutkan semua orang, dan mereka buru-buru berbalik untuk melihat ke arah tertentu. Penghalang spiritual Mengki sekarang lenyap. Lebih dari 300 ahli melepaskan aura turbulen. Laut ilusi muncul di belakangnya. Kesengsaraan ekspansi laut kolektif. Semua orang kaget. Para ahli Dragon Blood Legion semuanya maju ke ekspansi laut pada saat yang bersamaan. Ratusan pilar ki mengjulang ke langit. Masing-masing lautan ki prajurit Dragon Blood lebih dari 2000 mil. Mereka semua bersama-sama sehingga lautan mereka saling bertumpuk, menyebabkan gemuruh hebat di luar angkasa. Guoran, silakan. Tembakan-tembakan pembuka. Teriak Longchen. Baiklah, aku pergi. Guoran memanggil baju besi emasnya dan menyerbu ke portal spasial. Semuanya terdiam sesaat, tapi kemudian portal spasial mulai bergetar. Sangat mungkin untuk mendengar ledakan yang sangat samar. Dragon Blood Legion, serang. Mengalami kesengsaraan di sarang jalan yang rusak. Petik 2. Bab 934. Benteng de Koraffat sebenarnya adalah dunia kecil. Itu adalah dunia yang diciptakan oleh seorang ahli yang maha kuasa dan lebarnya ratusan ribu mil. Dunia kecil semacam ini mirip dengan wadah spasial dan tidak memiliki hukumnya sendiri. Itu pada dasarnya sama dengan dunia luar, tapi sangat tersembunyi. Jika Anda tidak tahu pintu masuknya, pada dasarnya tidak mungkin orang lain menyadarinya. Ahli yang tak terhitung jumlahnya dari jalur rusak telah berkumpul di dunia kecil ini. Monster tua yang dilukai Long Chen dengan gugup melihat ke portal. Apakah kamu yakin mereka akan masuk? Anda telah mengumpulkan kekuatan yang begitu besar, tetapi tidak ada gerakan yang datang dari sisi mereka. Apakah kamu yakin kamu tidak hanya takut keluar dari akalmu? Seorang tetua Bopeng, seperti mayat memelototi orang yang telah dilukai oleh Long Chen. Suaranya mengandung ejekan, karena dalam serangan diam-diam terhadap sekte Suantian Dao, ketujuh benteng mereka telah mengirim pasukan, tetapi hanya benteng ini yang melakukan serangan balik. Sekarang, meskipun serangan diam-diam mereka telah berhasil, Ouyang Kiyuyu telah memimpin serangan balik yang sengit untuk mengubah monster tua itu menjadi kondisinya saat ini. Dia telah kehilangan semua prajurit elitnya, jadi tetua ini menertawakan kemalangannya. Namun, karena dia telah menerima permintaan bantuan yang mendesak, dia tidak punya pilihan selain datang ke sini. Benteng ini sekarang berisi elit dari enam benteng lainnya. Mereka berjumlah lebih dari 400 ribu. Setelah mengumpulkan kekuatan yang begitu besar, jika Suantian Dao sekte tidak berani menyerang, itu akan menjadi lelucon besar. Mereka memiliki lebih dari 3.000 ahli ekspansi laut, dan total 18 ahli penempaan fondasian. Kekuatan seperti itu secara praktis cukup untuk menjungkir balikkan seluruh tanah air timur. Ini adalah hasil dari penatua yang terluka itu mengirimkan sinyal bahaya yang mendesak. Meskipun mereka semua tahu bahwa membawa semua kekuatan mereka seperti ini berlebihan, ketika sinyal marah bahaya yang mendesak digunakan, mereka semua tidak punya pilihan selain keluar. Itu adalah aturannya, dan tidak ada yang berani melawannya. Diam, jangan berpikir bahwa Anda dapat menindas saya hanya karena saya putus asa. Raung orang yang telah dilukai Longchen. Dia adalah tuan dari benteng ini. Semua elitnya telah terbunuh. Kerusakan besar seperti itu adalah sesuatu yang tidak dapat dipulihkan tanpa beberapa abad. Awalnya, bentengnya dihitung di atas rata-rata di antara tujuh benteng. Tapi sekarang, mereka segera menjadi eksistensi terbawah, dan bahkan dia telah dipukuli dengan kejam. Dia sudah marah, dan begitu tetua lainnya menambahkan minyak ke api, dia meledak. Adapun orang yang dia kutub, dia marah untuk diarahkan dan dikutub kembali. Dia sudah lama bosan dengan omongan monster tua itu, dan dia baru saja akan melakukan serangan balik. Tiba-tiba, sosok emas menyerbu melalui portal spasial, mengejutkan semua orang. Tetapi ketika mereka melihat bahwa itu hanya satu orang, mereka ragu-ragu. Jangan aktifkan formasi pembunuhan. Mereka mengirim satu kambing hitam, jadi jangan sia-siakan formasi pada satu orang, teriak salah satu tetua jalur korupsi. Kambing hitam, persetan dengan ibumu, aku adalah Guoran yang agung dan termasyur. Kapan saya menjadi kambing hitam? Sial, di sini. Petik 2. Guoran dengan marah melempar bola besar itu. Itu mendarat di depan portal spasial, tanah kosong yang ditutupi Rune. Itu adalah formasi pembunuhan yang sangat besar. Ledakan. Bola besar itu meledak saat menghantam daratan. Kekuatan besar langsung meletus. Tidak baik. Ledakan bom itu benar-benar mengerikan, karena benar-benar menghancurkan formasi pembunuhan. Tidak hanya itu, duri tulang juga menyembur seperti hujan. Duri tulang itu berasal dari jalan abadi. Bahkan ahli ekspansi laut biasa tidak bisa menangani mereka, apalagi para murid siantian jalan rusak telah berkumpul. Siapapun yang tersentuh duri tulang akan langsung mati. Cakupan serangan ini sangat besar, dan meskipun para ahli Foundation Forging dengan tergesa-gesa mengambil tindakan dan membentuk penghalang cahaya, puluhan ribu murid mereka masih terbunuh. Duri tulang ini mengandung racun, dan satu dari mereka dapat menembus seratusan murid. Mereka terlalu lemah jika dibandingkan. Bunuh monster lapis baja emas itu. Para ahli jalur rusak meraung. Mereka menemukan bahwa formasi pembunuhan yang telah mereka siapkan sebelumnya telah benar-benar hancur dan tidak dapat diaktifkan. Mereka memiliki keinginan untuk mencabik-cabik Guoran sepotong demi sepotong. Sudah kubilang, namaku Guoran. Apakah kata-kataku terlalu rumit untukmu, atau kamu tuli? Guoran mengamuk. Bas. Saat jalur rusak menjadi berantakan oleh serangan Guoran, langit tiba-tiba menjadi gelap. Apa yang sedang terjadi? Astaga, seseorang sedang mengalami kesengsaraan. Masa besar orang keluar dari portal spasial. Laut awal mereka melonjak di belakang mereka. Ledakan. Petir tak berujung turun dari langit, mendarat di antara mereka. Ini adalah kesengsaraan ekspansi laut. Pakar ekspansi laut, cepat bunuh mereka. Ahli penempaan yayasan, tekan basis kultivasi Anda ke ekspansi laut dan bunuh mereka, cepat. Teriak salah satu ahli Fondation Forging. Mereka tidak menyangka Longchen menjadi begitu kejam hingga mengirim sekelompok besar orang yang sedang mengalami kesengsaraan. Langkah ini terlalu ganas. Karena ini adalah kesengsaraan ekspansi laut, murid siantian mereka semua menemui kesialan. Kesengsaraan ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tanggung. Sebagian dari Anda, bunuh mereka. Murid siantian, berkumpul bersama dan temukan ahli ekspansi laut untuk melindungi Anda. Ini hanyalah gelombang pertama dari kesengsaraan dan tidak sekuat itu. Cepat, bunuh mereka sekarang. Raung seorang ahli Fondation Forging. Hahaha, dalam pertempuran melawan-lawan dari alam yang sama, kapan para prajurit Dragon Blood pernah takut pada siapapun? Para prajurit Dragon Blood tertawa dan mengacungkan senjata mereka, membantai musuh mereka. Kesengsaraan kolektif mereka adalah bagian dari rencana pertempuran Longchen. Dalam lingkup awan kesusahan, setiap orang harus menekan kekuatan mereka ke tingkat orang yang mengalami kesusahan. Jika tidak, kesengsaraan surgawi tiba-tiba akan tumbuh dalam kekuasaan. Kecuali jika para ahli Fondation Forging menyerap pada nyawa orang lain, mereka tidak bisa habis-habisan. Jika tidak, kesengsaraan ekspansi laut ini akan menjadi kesengsaraan yayasan tempah. Kesengsaraan itu bisa langsung memusnahkan siapapun di bawah Fondation Forging. Pada saat ini, Longchen, Ouyang Kyuyu, dan yang lainnya juga masuk. Namun, Longchen tidak berpartisipasi dalam pertempuran itu. Sebaliknya, dia hanya menonton dengan tenang. Tidak ada yang lebih percaya diri pada kekuatan Dragon Blood Legion selain Longchen. Di medan perang ini, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka di alam yang sama. Ketika para tetua ekspansi laut yang dengan berani menuntut untuk diizinkan masuk ke dalam pertarungan melihat lautan para ahli yang rusak, mereka semua terkejut. Mereka tidak menyangka Korap Pat memiliki jumlah seperti itu. Namun, mereka juga melihat prajurit Dragon Blood membantai jalan mereka ke tengah-tengah mereka sementara juga berurusan dengan kesengsaraan petir. Mereka seperti harimau yang menerkam kawanan domba. Setiap tebasan pedang mereka membunuh satu kelompok. Ini adalah pembantaian mutlak. Longchen, langkahmu ini kejam. Anda memaksa jalur rusak untuk tidak menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya. Ouyang Kiyuyu tidak bisa menahan diri untuk tidak dipindahkan. Dia melihat bahwa ahli penempaan yayasan yang menyerang legion darah naga sama sekali tidak terbiasa untuk bertarung dengan basis budidaya mereka ditekan ke ekspansi laut. Mereka tidak berani menggunakan banyak gerakan mereka, dan sebagai hasilnya, salah satu dari mereka paling banyak mampu menahan lima prajurit Dragon Blood. Hanya lima murid yang mampu melawan ahli penempaan yayasan. Mereka sangat marah sampai wajah mereka menjadi hijau. Kemudian melihat prajurit Dragon Blood membantai murid elit mereka, mereka merasa seperti akan meledak. Murid jalan yang benar, tunggu saja. Kami akan membantai anda sampai akhir. Raung salah satu ahli Foundation Forging. Aku akan membantai kalian semua dengan hantaman tongkatku. Wilde menyerang. Hujan petir tidak dapat mempengaruhinya sama sekali, dan dia menyerang tepat di depan ahli Foundation Forging itu. Sial, menurutmu aku mudah dibully. Raung ahli Foundation Forging. Dia mengirim pukulan ke Wilde. Melihat itu, beberapa tetua ekspansi laut tidak bisa membantu tetapi merasa khawatir pada Wilde. Tetapi mereka tiba-tiba menemukan bahwa Longchen, Mengki, dan yang lainnya tiba-tiba tidak tahan untuk menonton dan berbalik. Bang! Ahli penempaan yayasan itu memiliki basis budidayanya ditekan ke ekspansi laut. Akibatnya, satu hantaman gada Wilde menghancurkan setengah bagian atas tubuhnya. Dan bahkan sebelum dia sempat bereaksi, pukulan kedua Wilde membuatnya hancur berkeping-keping. Para tetua ekspansi laut semua ngeri. Seorang ahli penempaan yayasan, keberadaan yang hampir mencapai puncak di Washtelen Timur, telah terbunuh dengan dua pukulan sebuah tongkat. Ini terlalu sulit untuk dipercaya. Bahkan Ouyang Kiyuyu dipenuhi dengan keterkejutan, tangannya menutupi mulutnya. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Sebaliknya, ekspresi Longchen tenang, semuanya sesuai harapannya. Wilde benar-benar orang aneh. Dia tidak memiliki basis kultifasi, dan kesengsaraan surgawi tidak dapat menguncinya. Untuk ahli penempaan yayasan untuk menekan basis budidayanya ke ekspansi laut, dia hanya akan menjadi sedikit lebih kuat dari ahli ekspansi laut puncak. Tapi kekuatan Wilde tidak ditekan sama sekali, jadi baginya untuk bisa membunuh ahli itu dengan dua pukulan dari gada adalah hal yang normal. Partisipasi Wilde dalam pertempuran menyebabkan kekacauan total. Dia fokus pada ahli terkuat dari jalur korupsi, ahli penempaan yayasan. Ketika ahli penempaan yayasan lain mengaktifkan item harta karunnya tetapi masih hampir terbunuh dalam satu pukulan, dia berteriak, hindari bocah raksasa itu. Ada yang salah tentang dia. Petik 2 Wilde mendatangkan malapetaka di antara jalur rusak saat dia mengejar para ahli Foundation Forging melalui medan perang. Melihat ahli yayasan tempa melarikan diri seperti ayam di depan seekor anjing, ou yang kiu yu dan yang lainnya terperangah. Berdengung. Kesengsaraan petir semakin kuat. Hujan petir, panah petir, tombak petir, dan akhirnya, binatang petir muncul. Jalan yang rusak akhirnya tidak mampu menahannya. Para ahli siantian masih terpecah bahkan di bawah perlindungan ahli ekspansi laut. Memegang. Ini adalah gelombang terakhir dari kesengsaraan. Teriak seorang ahli Foundation Forging. Dia melihat binatang petir turun dari langit satu per satu. Pada saat binatang petir memenuhi medan perang, pasukan asli jalan rusak yang berjumlah lebih dari 400 ribu telah berkurang 2 per 3. 99 persen dari korban mereka adalah karena kesengsaraan surgawi. Gemuruh. Apa? Ini sudah berakhir. Apakah ini bias yang diberikan kepada Celestials? Melihat awan kesusahan perlahan-lahan menyebar, Long Chen tidak bisa menahan kekecewaan. Dia memiliki keinginan untuk terbang dan memukulnya untuk membawanya kembali, tetapi dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Maka dia akan bermain terlalu besar. Jalan benar yang terkutuk, saatnya bagimu untuk mati. Raung salah satu ahli Foundation Forging. Auranya meletus dan dia mengirim telapak tangan yang kuat menabrak para prajurit Dragon Blood. Bab 935 banding 935. Kaulah yang harus mati, dasar hantu tua. Raksasa besar muncul di langit, mematahkan citra telapak tangannya dengan satu pukulan. Wilde telah mengaktifkan tubuh perunggu darah barbar. Dia menghancurkan serangannya dan kemudian mengirim smash lagi ke arahnya. Formasi besar darah rusak, teriak ahli Foundation Forging. Dia tiba-tiba berubah menjadi seperti hantu yang baru saja terbang keluar dari genangan darah. Goski melonjak keluar dari tubuhnya, dan dengan lambayan tangannya, tombak berwarna darah melesat ke arah Wilde. Ledakan, tombak berwarna darah itu hancur oleh satu pukulan dari Wilde. Mustahil, bagaimana bisa kau tidak terpengaruh oleh dampak jiwa darah? Melihat Wilde tidak bereaksi, ahli penempaan yayasan korupsi itu terkejut. Tombak darahnya bukan hanya serangan fisik. Itu juga mengandung aspek spiritual yang kuat, yang akan membingungkan pikiran seseorang dan membuat seseorang jatuh ke dalam ilusi. Mereka akan jatuh ke lautan darah yang tidak bisa mereka hindari. Dia tidak percaya bahwa Wilde benar-benar tidak bereaksi terhadap serangannya. Formasi besar darah rusak apa, apa dampak jiwa? Saudara kulong berkata bahwa tidak peduli musuh apa yang aku hadapi, mereka semua bisa ditangani dengan pukulan yang bagus dari tongkatku. Jika satu pukulan tidak cukup, maka dua. Jika dua tidak cukup, maka saya harus melanjutkan sampai mereka mati. Menonton! Wilde sekali lagi menghancurkan klubnya padanya. Ahli korupsi menolak untuk menerima ini, dan dia meluncurkan tujuh tombak darah itu lagi. Tetapi Wilde tampaknya kebal terhadap dampak jiwa darah, menyebabkan dia menjadi sangat marah sehingga tanpa sadar dia gemetar. Para ahli Foundation 4Ging memiliki pemahaman tingkat tinggi tentang energi spasial. Dengan demikian, mereka mampu melepaskan kekuatan penuh seni magis. Tapi tidak peduli seni magis apa yang digunakan ahli penempaan yayasan ini, apakah menyerang atau bertahan, Wilde hanya akan berulang kali menghancurkan tongkatnya ke arahnya. Tanda seni magisnya akan hancur setiap saat. Pada saat yang sama, Mengki, Tang Wan Er, Gu Yang, Yue Zifeng, Li Qi, dan Song Mingyuan semuanya pindah, memulai pertarungan sengit dengan para ahli Foundation 4Ging. Ouyang Qiyu dan yang lainnya terkejut melihat bahwa mereka mampu melawan ahli Foundation 4Ging satu lawan satu tanpa kalah. Awalnya, mereka lebih lemah dari Wilde. Tapi kelemahan itu telah terhapus setelah mengkonsumsi peringkat 4 buah dao surgawi dan 10 ribu darah roh. Kekuatan mereka telah mencapai tingkat yang benar-benar baru. Haruskah kita pertama-tama menghancurkan formasi transportasi mereka dan mengotong bala bantuan? Tanya Ouyang Qiyu. Tidak dibutuhkan. Karena kita sedang bermain, mari bermain lebih besar. Saya ingin membuat jalur rusak membayar harga yang menyedihkan. Long Chen menggelengkan kepalanya. Sue Yu benar-benar membuatnya marah. Saat ini, dia tidak berjuang untuk jalan yang benar, tetapi untuk membalas dendam untuk salju kecil. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Baiklah, terserah kamu. Bagaimanapun, saya hanya menemani Anda. Aku akan keluar dulu. Ouyang Qiyu tersenyum sedikit. Dia merasakan kebebasan yang sudah lama tidak dia rasakan. Long Chen adalah pemimpin sejati dari medan perang ini. Ouyang Qiyu merasakan perasaan senang. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun beban dipundaknya dilepaskan. Dia merasa santai dan riang. Dia memiliki keinginan untuk memberi Long Chen gelar Master Sekte. Faktanya, dia merasa seperti dia telah kembali ke musim semi masa mudanya ketika darahnya juga mendidih. Anak nakal dari jalur rusak, jika Anda memiliki keterampilan apapun, datang dan coba saya. Mungkin itu karena dia telah melupakan dirinya sendiri atau mungkin dia terlalu bersemangat, atau mungkin Ouyang Qiyu selalu menyembunyikan kegilaannya. Tapi dia benar-benar meneriakkan hal yang tidak pantas saat dia menyerang. Ouyang Qiyu menyerang, memblokir lima ahli Fondation 4 Ging sendirian. Telapak dioknya melepaskan rune kuat yang menyebabkan dunia berguncang. Yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa seni magis Ouyang Qiyu berbeda dari yang lain. Dia tidak membutuhkan segel tangan. Dengan setiap lambayan tangannya, sebuah rune terbang dan berubah menjadi pedang. Sebenarnya, Ouyang Qiyu telah menahan diri ketika dia bertarung di luar portal spasial. Dia terus-menerus memikirkan kemenangan seperti apa yang dia butuhkan untuk memenangkan kembali wajah Suantian Dao Sekte. Dia memiliki kekuatan untuk membunuh dua ahli Fondation 4 Ging saat itu. Bagaimanapun, dia sudah menyentuh penghalang berikutnya. Dibandingkan dengan ahli penempaan Fondation biasa, dia jauh lebih kuat. Namun, yang dia inginkan adalah kemenangan total. Dia membutuhkan murid-muridnya untuk menang juga, karena hanya membantai para ahli rusak sendiri tidak cukup untuk meningkatkan moral mereka. Lebih jauh, itu akan bertentangan dengan aturan tak tertulis dari pertempuran benar dan rusak. Selama pertempuran besar, para ahli di kedua sisi tidak dapat menyerang mereka yang memiliki level yang lebih lemah. Begitu mereka melakukannya, seluruh dunia akan menjadi kacau balau. Dengan masing-masing pihak melakukan yang terbaik untuk menghancurkan yang lain, tidak ada cara bagi salah satu pihak untuk berkembang. Hukum pasukan melawan pasukan, jenderal melawan jenderal sudah ada sejak lama. Jika tidak, jika semua orang mulai mengirim ahli untuk membunuh anak-anak lawan mereka, dunia ini akan menjadi kacau balau. Itulah mengapa bahkan jika Ouyang Kiyuyu telah membunuh dua ahli penempaan yayasan itu, itu tidak akan dihitung sebagai kemenangan baginya. Dia membutuhkan murid-muridnya untuk membunuh para ahli korupsi dan memenangkan kemenangan dua sisi. Namun, semua ini telah diubah oleh Longchen. Dia tidak peduli tentang semua itu. Dia langsung menyerbu ke sarang mereka, dan tujuannya hanya membuat darah mereka berubah menjadi sungai. Dia ingin balas dendam. Ouyang Kiyuyu telah melemparkan kewaspadaan ke angin, memungkinkan Longchen melakukan apa yang dia suka. Dia lebih suka menjadi pejuang yang ceria dan menyerang ke garis depan. Longchen, apa yang kamu ingin kami lakukan? Tanya seorang kepala biara. Mereka semua telah membuat persiapan. Lihat saja, atau mungkin aktifkan beberapa giyok fotografi untuk merekam pertempuran. Anda dapat menggunakan itu untuk menyemangati murid Anda di masa depan, kata Longchen acuh-ta'acuh. Apa? Apakah itu tidak apa-apa? Dia bertanya. Tidak ada pilihan. Pertempuran ini baru permulaan. Lihat, dua ahli penempaan yayasan baru saja muncul dari formasi transportasi. Itu artinya musuh kita masih berkumpul. Pertarungan hanya akan tumbuh lebih intens. Anda mungkin memiliki hati yang benar, tetapi Anda tidak memiliki kekuatan. Dalam pertempuran ini, gelombang kejut acak apapun dapat membunuh Anda. Kematian seperti itu tidak ada artinya. Longchen menggelengkan kepalanya. Formasi transportasi terus menyala. Kelompok ahli korupsi terus-menerus muncul, dan mereka setidaknya mencapai ekspansi laut. Kepala biara menghela nafas dengan sedih. Yang lainnya juga tampak putus asa. Saya tidak mengatakan hal-hal ini karena saya merendahkan Anda atau karena saya ingin menghina Anda. Saya ingin Anda tahu seberapa besar dunia ini. Adapun bagi kami, untuk beberapa keuntungan yang tidak signifikan, kami bertindak seperti daun yang dapat membutakan kami ke gunung. Satu-satunya hal yang kita lakukan adalah menggunakan kecerdasan kecil kita untuk melawan satu sama lain. Tidak ada artinya di balik itu. Meskipun banyak dari Anda tidak memiliki kekuatan untuk bertarung di sini, Anda memiliki banyak pengalaman dan dapat menggunakan pengalaman itu untuk membesarkan murid Anda di masa depan. Biarkan mereka menyelesaikan penyesalan yang Anda miliki, kata Longchen. Mereka semua dengan jelas memahami alasannya. Melihat para ahli ini bertengkar, mereka merasa lebih menyesal karena telah membuang-buang waktu mereka untuk hal-hal yang tidak berguna. Lihat saja di sini, saya ada kerjaan yang harus dikerjakan. Petik 2 Longchen juga menyerbu ke dalam pertempuran di udara. Itu adalah pertarungan para ahli Fondation Forging. Semakin banyak ahli korup bermunculan, dan Longchen pergi untuk menggantikan Liki dan Song Mingyuan. Di udara, mereka berdua seperti ikan yang melompat ke daratan kering. Mereka sudah mulai lemas. Pergilah istirahat. Ingat sinyal saya. Petik 2 Longchen memanggil cincin surgawi dan menebas dengan pedangnya, memblokir tiga ahli penempaan yayasan. Baik, Liki dan Song Mingyuan sama-sama menyeka keringat mereka. Mereka benar-benar tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuh mereka di udara. Longchen telah bergabung dalam pertempuran, tetapi dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia hanya mengulur waktu saat dia bertarung dengan Ouyang Kiyuyu dan yang lainnya. Semakin banyak ahli berdatangan. Para ahli penempaan yayasan jalur rusak sekarang berjumlah 25. Angka itu mengejutkan. Di bawah, mayoritas ahli siantian telah terbunuh. Darah mewarnai tanah merah tua, dan mayat berserakan di tanah. Saat ini, medan perang di darat hanya dimiliki oleh para ahli ekspansi laut. Puluhan ribu ahli ekspansi laut telah mengepung legiun darah naga. Meskipun keunggulan jumlah mereka sangat besar, mereka tidak dapat menghentikan legiun Dragon Blood. Dengan setiap nafas yang lewat, beberapa ahli mereka meninggal. Adapun para prajurit Dragon Blood, moral mereka hanya terus tumbuh saat pertempuran berlangsung, dan mereka menjadi semakin ganas. Itu seperti sekelompok domba yang mengelilingi sekelompok harimau. Mantap, mantap, teriak salah satu pemimpin regu. Legiun Darah Naga memiliki empat kapten, Gu Yang, Yue Zifeng, Liki, dan Song Mingyuan. Di bawah mereka adalah pemimpin regu. Ada satu pemimpin regu untuk setiap sepuluh prajurit. Biasanya, mereka hanya bertanggung jawab atas regu mereka, tetapi sekarang pemimpin regu ini tidak punya pilihan selain memberi peringatan kepada semua orang. Maaf, maaf, saya terlalu kecanduan. Aku lupa, kata seorang prajurit Dragon Blood. Mereka perlu membunuh dengan kecepatan tetap sehingga musuh mereka terus bertambah. Long Chen ingin bermain besar dan memaksa jalur rusak untuk mengeluarkan semua kekuatan mereka. Itu untuk memberi jalan yang rusak sebuah pengalaman yang tak terlupakan. Sudah ada 28 dari mereka. Bagaimana jalur rusak bisa menyembunyikan mereka dengan sangat baik? Ouyang Qiyu mengirim pesan spiritual ke Long Chen. Dia sangat terkejut. Long Chen, bagaimana rencanamu menangani ini? Makan saya besar, jadi kami hanya akan melanjutkan sampai jalur rusak menggunakan setiap bagian terakhir dari kekuatan mereka, kata Long Chen. Apakah kamu yakin? Ouyang Qiyu terkejut. Bukankah aku memilikimu di sisiku? Sebagai pemimpin sekte Suantian Dao, saya tidak percaya Anda tidak memiliki beberapa kartu truf yang menakutkan, Long Chen tertawa. Bocah licik, jadi kamu bahkan memasukkanku ke dalam perhitunganmu. Mengamuk Ouyang Qiyu. Seiring waktu berlalu, lebih banyak ahli terus berdatangan. Ouyang Qiyu terkejut melihat bahwa jalur rusak memiliki lebih dari 100 ribu ahli ekspansi laut. Sedangkan untuk ahli Foundation Forging, mereka sekarang berjumlah 56. Long Chen dan yang lainnya berada dalam situasi berbahaya sekarang. Bagaimana jalur rusak memiliki begitu banyak ahli? Kekuatan ini sudah melampaui jumlah dari jalan yang benar. Para tetua ekspansi laut yang menyaksikan pertarungan itu tercengang. Jika mereka tidak menyaksikannya secara pribadi, mereka tidak akan pernah mempercayai hal seperti itu. Kapan jalur rusak tumbuh ke tingkat seperti itu? Apakah mereka selalu menyembunyikan kekuatan mereka? Apakah mereka telah merencanakan skema besar? Memikirkan itu, mereka merasa kedinginan. Salah satu dari mereka berpikir untuk pergi sekarang dan menyebarkan geok fotografi selagi dia bisa, membiarkan semua orang menyadari ruang lingkup kekuatan jalur rusak. Bahkan jika mereka semua mati, setidaknya jalan yang benar bisa mempersiapkan diri mereka sendiri. Sial, portal spasial telah disegel. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Semakin banyak ahli korupsi berdatangan. Setelah dua jam, mereka akhirnya berhenti. Ini tentang waktu. Semuanya, tidak perlu menahan diri. Mulailah pembantaian, teriak Long Chen. Pedangnya menyala, dan dengan satu tebasan, seorang ahli Foundation Forging terbunuh. Armor Pertempuran Bintang 4 Bab 936 Dengan armor pertempuran bintang 4 dan cincin surgawi, kekuatan Long Chen melonjak ke tingkat yang tidak pernah dibayangkan oleh para ahli penempaan yayasan rusak. Untuk Long Chen, yang telah berada dalam situasi putus asa, tiba-tiba meledak dengan kekuatan seperti itu, ahli itu tertangkap basah dan tertiup ke kabut berdarah dalam satu serangan, item harta karunnya juga hancur. Seni spasialnya tidak menimbulkan perlawanan terhadap kekuatan penuh Long Chen. Mereka sama lemahnya dengan kertas. Sebuah gambar pedang besar merobek langit dan menebas dengan kejam. Ledakan, lima ahli Foundation Forging dikirim terbang. Sebelum mereka bisa stabil, Long Chen membentuk segel tangan. Penghancuran naga ganda. Dua naga melingkar besar ditembakkan, melepaskan kekuatan destruktif saat mereka menyerang mereka berlima. Meskipun melakukan yang terbaik untuk memblokir dan memanggil banyak lapisan pertahanan, kekuatan mereka tidak layak disebutkan di depan kedua naga itu. Mereka berlima berubah menjadi abu. Perubahan mendadak ini membius jalan yang rusak. Tidak peduli apa, mereka tidak bisa membuat diri mereka percaya pada mata mereka sendiri. Long Chen tiba-tiba berubah menjadi dewa pertempuran yang tak tertandingi, membunuh enam ahli penempaan yayasan mereka dalam sekejap. Akhirnya tidak perlu lagi menahan. Tebasan pembantaian dewa, petik dua. Long Chen baru saja meletus ketika Flying Rainbow Yue Xifeng menebas. Dia juga membunuh seorang ahli penempaan yayasan dalam satu pukulan. Setelah menyerap sepuluh ribu darah roh, dia telah memadatkan rune surgawi bawaan dan darah rohnya sendiri. Ketika dia menggunakan darah roh untuk mengaktifkan rune sucinya, kekuatannya bisa mengguncang surga. Pada saat yang sama, Gu Yang, Meng Ki, Tang Wan Er, dan yang lainnya semua langsung melepaskan kekuatan mereka, membantai ahli Fondation Forging yang mereka lawan. Aku tidak akan kalah dari kalian, anak muda. Saya belum tua. Petik dua. Melihat murid-murid mudanya melepaskan kekuatan seperti itu, Ouyang Kiyuyu bertepuk tangan dan berteriak, tebasan tiga revolusi suantian. Rune Ungu membentuk topan besar. Iga bila terbang dengan cepat berputar di dalamnya saat menghantam lima ahli Fondation Forging yang dia lawan. Mereka berlima habis-habisan, tetapi begitu mereka bentrok, ekspresi mereka berubah. Topan itu berhenti karena pertahanan mereka, tapi sekali lagi berputar. Setelah bila pertama diblokir, bila kedua menimpa mereka. Mereka sekali lagi diblokir dengan tergesa-gesa. Kali ini, serangannya bahkan lebih kuat dan mereka berlima memuntahkan darah, merasa tulang mereka akan hancur. Tepat pada saat itu, pedang ketiga menyerang. Tak berdaya untuk melawan, mereka berlima dipotong-potong. Setelah membunuh lima ahli Fondation Forging dengan satu serangan, warna kemerahan samar muncul di wajah Ouyang Kiyuyu. Tapi dengan cepat surut. Longchen melihatnya dengan jelas dan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Master Sekte ini benar-benar kompetitif. Dia pasti telah membayar harga untuk melepaskan serangan itu. Tapi dia tidak mengatakan apapun untuk merusak fasadnya. Di bawah pembalasan kuat semua orang, lebih dari sepuluh ahli Fondation Forging terbunuh dalam sekejap, mengejutkan seluruh medan perang. Saudaraku, bunuh, penguburan bumi, petik 2. Song Mingyuan dan Liki menyerang pada saat bersamaan. Tanah hancur dan naga bumi yang tak terhitung jumlahnya bermunculan. Mulut selebar 30 meter mereka melahap orang dalam satu tegukan. Lusinan ahli korupsi dimangsa ke dalam tanah. Aura orang-orang itu dengan cepat menghilang. Membunuh. Tidak perlu menahan lebih lama lagi. Hancurkan mereka, petik 2. Aura para prajurit Dragon Glut meletus seperti gunung berapi. Mereka akhirnya bisa melepaskan kekuatan penuh mereka. Rune Dao Surgawi muncul di sekitar mereka. Surga, Rune tiga warna. Mereka semua celestial peringkat 3, petik 2. Sekarang, semua tetua ekspansi laut tercengang. Kekuatan Dao Surgawi Legiun Darah Naga sekarang telah meletus dengan tidak mungkin salah. Mereka telah berubah dari Harimau menjadi naga. Mereka maju ke depan, merenggut nyawa para ahli korupsi. Dari aura para prajurit Dragon Glut, mereka tiba-tiba berpikir dan melihat ke langit lagi. Sebelumnya, serangan itu terlalu ganas dan mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi sekarang mereka melihatnya dengan jelas. Peringkat. Peringkat 4 Celestial. Rune empat warna berputar di sekitar Mengki dan yang lainnya. Langit dan bumi bergetar saat energi tak berujung diserap oleh Rune. Seolah-olah dunia memberi mereka berkah. Membunuh. Jangan menahan diri. Teriak Long Chen. Dengan penggunaan Split the Heavens yang lain, seorang ahli penempaan Foundation ditebang lagi. Ini sudah menjadi ahli penempaan Yayasan ke-9 yang telah dia bunuh. Ketika Long Chen dan yang lainnya habis-habisan, hanya dalam beberapa napas, 56 ahli Foundation Forging dipotong menjadi 30. Itu semua terjadi begitu tiba-tiba sehingga mereka tidak dapat bereaksi. Ledakan. Pedang ahli Foundation Forging mendarat di bahu Long Chen. Darah memercik, dan tulang bisa terlihat. Tapi pedang Long Chen telah memotong tangan ahli itu, dan dengan tendangan, kepalanya meledak. Anak nakal dari jalan yang benar, Anda memprovokasi jalan yang rusak. Tiba-tiba, dua tetua yang mengenakan jubah sederhana muncul di formasi transportasi. Wajah mereka dipenuhi kerutan, tetapi mata mereka bersinar terang. Tampaknya ada warna darah samar yang tersembunyi di dalamnya. Yang paling penasaran, mata mereka sepertinya memiliki dunianya sendiri. Energi tak terbatas beredar di dalamnya. Begitu mereka muncul, semua orang merasa seperti telah jatuh ke dasar laut. Tekanan yang kuat membuatnya terasa seperti waktu bergerak perlahan. Raja Setengah Langkah, teriak Ouyang Kiyuyu dengan kaget. Dia tahu bahwa jalan rusak mungkin memiliki Raja Setengah Langkah yang memimpin di atasnya, tetapi dua dari mereka untuk benar-benar muncul masih mengejutkannya. Raja Setengah Langkah, ahli yang telah mengambil setengah langkah ke alam raja. Meskipun mereka bukan raja sejati, mereka telah menyentuh kekuatan suci seorang raja. Ouyang Kiyuyu juga telah menyentuh penghalang itu, tetapi dia masih belum memahami langkah terakhir itu. Selama perjalanannya ke sekte kepala kali ini, dia telah mendengarkan ahli lain menghotbahkan dao, dan dia mendapat banyak manfaat. Dia awalnya berencana pergi ke pengasingan setelah kembali dan menyerang alam raja setengah langkah. Tapi dia mengalami kekacauan total ketika dia kembali, dan dia tidak punya waktu atau kemampuan untuk menenangkan dirinya sendiri dan fokus untuk memahami Marsial Dao. Meskipun dia telah dipersiapkan, penampilan kedua raja setengah langkah itu masih mengejutkannya. Dia merasa mereka benar-benar telah memainkannya dengan baik. Kamu salah? Aku tidak punya waktu untuk memprovokasi kamu, idiot. Izinkan saya bertanya, di mana Sui Yu? Longchen dengan dingin menatap kedua tetua itu, niat pertempuran berkecamuk di matanya. Ketika dia menyebut Sui Yu, gambar Little Snow muncul kembali di benaknya. Sepertinya dia bisa melihat adegan dia sekarat lagi. Ledakan rasa sakit memenuhi hatinya. Kamu seharusnya Longchen, benar. Kamu benar-benar bodoh untuk lari ke sini untuk mengirim dirimu sendiri ke kematian, kata salah satu dari dua penatua. Dia tinggi dan kurus seperti batang bambu. Senyuman kejam muncul di wajahnya, membuatnya terlihat seram seperti hantu. Longchen tiba-tiba membuat gerakan dengan tangannya. Tidak ada yang mengerti, tapi kemudian ledakan terdengar. Formasi transportasi benteng semuanya meledak. Bos, sudah selesai. Song Mingyuan dan Liki sama-sama menunggu sinyal Longchen. Huff, benar-benar tidak masuk akal. Dua raja setengah langkah tidak mengharapkan Longchen melakukan ini. Tapi mereka juga tidak peduli. Kamu salah? Aku tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Sekarang formasi transportasi rusak, kita semua disegel di sini. Tidak ada yang akan masuk setidaknya untuk sementara waktu. Itulah satu-satunya cara agar kita bisa menjalani pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya. Longchen melihat mereka berdua tanpa sedikitpun ketakutan. Semua orang berhenti untuk menatap Longchen dan dua raja setengah langkah. Pertarungan hidup dan mati. Tertawa. Apakah Anda pikir Anda bisa bertempur hidup dan mati dengan kami? Bodoh sampai puncak. Ejek salah satu dari mereka. Longchen menggelengkan kepalanya. Sepertinya jalur rusakmu benar-benar sangat kuat. Lebih kuat dari yang kuharapkan. Petik dua. Tapi tentu saja. Petik dua. Longchen mengabaikan mereka dan melanjutkan. Sepertinya Sueyu tidak menjelaskan apa yang terjadi setelah kembali ke jalur rusak. Atau mungkin, Anda tidak berasal dari vaksi yang sama dengannya. Bagaimanapun, sepertinya dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Jika tidak, taktik tingkat rendah saya tidak akan memiliki efek yang begitu besar. Sepertinya aku harus berterima kasih padanya begitu aku melihatnya. Petik dua. Ekspresi kedua tetua itu sedikit berubah. Kata-kata Longchen tepat sasaran. Sebenarnya, jalur rusak wastelen timur dibagi menjadi dua kubu, dan pasti ada beberapa konflik di antara mereka. Sueyu kebetulan bukan bagian dari vaksi mereka. Adapun Kautou, dia adalah bagian dari vaksi mereka. Itulah sebabnya Kautou menargetkan Sueyu. Sebenarnya, mereka telah mengetahui berita bahwa Longchen telah memasuki benteng mereka segera setelah itu terjadi. Awalnya, mereka tidak peduli. Lagi pula, datang ke sini hanya membuatnya menjadi kura-kura yang terperangkap dalam toples. Mereka telah mengumpulkan ahli benteng mereka dan mengirim mereka untuk membunuhnya sebagai persidangan. Mereka memandang pertempuran semacam ini tidak lebih dari semacam permainan. Akibatnya, Longchen dan yang lainnya begitu kuat sehingga mereka terpaksa mengirim lebih banyak ahli. Sebenarnya, melakukan itu menyingkap kekuatan tersembunyi dari jalan rusak. Namun, portal spasial sudah ditutup oleh mereka, jadi Longchen dan yang lainnya tidak bisa melarikan diri. Jadi bagaimana jika mereka mengekspos kekuatan mereka? Orang mati tidak menceritakan dongeng. Adapun Longchen, ketika dia melihat bahwa dia telah mengeluarkan semua kekuatan mereka, dia segera memulai pembantaian, membuatnya sehingga kedua tetua ini tidak bisa terus menonton. Dengan formasi transportasi rusak, dan dengan Longchen tiba-tiba menyebut Sueyu, perasaan yang sedikit tidak enak muncul di hati mereka. Sepertinya semuanya sesuai harapan Longchen. Mengapa Leng Yuyan belum datang? Tanya Longchen. Bocah, kamu banyak bicara. Karena Anda suka berbicara, saya akan memastikan Anda mengepel tanah untuk saya setiap hari setelah saya memurnikan Anda menjadi mayat hidup. Teriak salah satu dari mereka. Karena dia belum datang, saya merasa tenang. Longchen benar-benar lega. Meskipun dia tidak banyak berbicara dengan Leng Yuyan, melalui beberapa sindirannya, dia telah mempelajari beberapa rahasia jalur rusak. Selain itu, sepertinya Leng Yuyan tidak merasakan emosi apapun terhadap jalur rusak. Faktanya, Longchen bisa merasakan itu di dalam, dia membenci dan membenci jalan yang rusak. Justru karena inilah Longchen tidak memahami hubungannya dengan Leng Yuyan. Pada akhirnya, dia tidak bisa mengumpulkan tekad untuk membunuhnya. Jadi fakta bahwa dia tidak datang membuatnya menghela nafas lega. Satu untuk satu, Longchen melihat ke arah Ouyang Kiyuyu. Apakah kamu akan baik-baik saja? Tanya Ouyang Kiyuyu dengan cemas. Pertanyaan seperti ini merupakan penghinaan bagi seorang pria. Longchen tersenyum. Melihat bahwa Longchen masih bisa bercanda saat ini akhirnya mengaduk harga diri Ouyang Kiyuyu. Dia tersenyum, niat bertempur muncul di dalam dirinya. Mari kita mulai. Petik 2 Saudaraku, pertempuran sebenarnya dimulai. Master Sekte dan saya akan menangani dua hantu tua ini. Maaf, tidak akan ada porsi untuk Anda. Tapi ada banyak babi untuk disembelih di bawah. Ada pun siapa yang bisa membunuh lebih banyak babi, terserah siapa yang punya kemampuan. Saudaraku, senjatamu sudah mulai tidak sabar untuk darah. Mari kita bertarung dalam pertarungan berlumuran darah sekali lagi hari ini, menggunakan darah mereka untuk mewarnai jubah kita. Pertempuran ini akan selamanya menjadi kemuliaan kami. Petik 2 Saudara-saudara, bunuh. Longchen berteriak dan meluncurkan dirinya ke raja setengah langkah, membuka tirai pertempuran yang sebenarnya. Bab 937 Membunuh Mengikuti raungan Longchen, darah prajurit Dragon Blood menyala. Mereka habis-habisan, item harta di tangan mereka mengeluarkan cahaya cemerlang. Masing-masing prajurit Dragon Blood mengaktifkan bentuk asli item harta karun mereka. Niat membunuh tanpa batas berkecamuk di langit. Masing-masing dari mereka tampak seperti dewa pembunuh yang akan memulai pembantaian. Darah roh Ini adalah kekuatan darah roh. Mustahil. Kedua raja setengah langkah itu meraung dengan marah, dipenuhi ketidakpercayaan. 360 prajurit Dragon Blood semuanya melepaskan fluktuasi darah roh. Mengingat pengalaman mereka yang luar biasa, bagaimana mungkin mereka tidak menyadarinya. Justru karena mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat mempercayainya. Para jenius yang memiliki darah roh semuanya memiliki latar belakang dan warisan yang sangat kuat. Darah roh adalah sesuatu yang hanya akan muncul ketika darah leluhur mereka sepenuhnya diaktifkan. Jalan rusak telah memasuki era kemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi bahkan mereka memiliki sedikit murid dengan darah roh. Dan yang tidak bisa dipercaya adalah bahwa setiap fluktuasi darah roh prajurit Dragon Blood sangat kuat. Darah roh mereka sangat padat. Hal seperti itu sama sekali tidak mungkin. Fakta bahwa semua prajurit Dragon Blood adalah peringkat tiga celestial tidak bisa dipercaya. Tapi sekarang, mereka tiba-tiba berubah menjadi peringkat tiga celestial dengan darah roh. Cepat, bunuh mereka semua. Raung Raja setengah langkah. Dia benar-benar panik sekarang. Jika ini terus berlanjut, maka semua murid elit mereka akan terbunuh. Meskipun orang-orang mereka adalah ahli ekspansi laut juga, mayoritas dari mereka bukan celestial, dan tidak ada dari mereka yang memiliki darah roh. Bahkan jika alam mereka lebih tinggi, bagaimana mereka bisa menghentikan legion darah naga. Mereka harus membunuh Long Chen dan Ouyang Kyuyu dengan cepat agar bisa menghentikan mereka. Menurut kecepatan ini, tidak akan lama sebelum semua ahli ekspansi laut mereka terbunuh. Kamu harus peduli dengan dirimu sendiri. Long Chen tiba di depan Raja setengah langkah, blood drinker menebas. Bocah bodoh, aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya menghormati yang kuat. Tangan setengah langkah Raja yang sudah kering itu terbanting ke depan. Meski itu hanya serangan biasa, itu menyebabkan ruang hancur. Ledakan, pedang Long Chen mendarat di telapak tangannya. Kedua lengannya bergetar hebat dan pedangnya hampir lepas dari genggamannya. Dia membalas. Hantu tua, kamu cukup kuat. Mampu meledakannya kembali setelah dia memanggil armor pertempuran bintang 4 dan cincin surgawi menunjukkan bahwa Raja setengah langkah benar-benar kuat. Mati, raung Raja setengah langkah. Menekan keterkejutannya, dia mengeluarkan telapak tangan lagi. Dia tidak punya waktu untuk dikejutkan oleh kekuatan Long Chen, karena dengan setiap nafas yang lewat, elit yang tak terhitung jumlahnya dari jalur rusak di bantai. Sedangkan dari sisi Foundation Forging memang tidak ada yang optimis. Tang Wan Er dan yang lainnya juga telah melepaskan kekuatan darah roh mereka. Dan darah roh mereka bahkan lebih menakutkan. Tang Wan Er sangat menakutkan, dengan bila anginnya membentuk lautan kematian di sekelilingnya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tang Wan Er dan yang lainnya menghadapi 30 ahli penempaan yayasan, tetapi mereka sangat kuat sehingga lawan mereka diambang kehancuran. Saat ini, satu-satunya yang bisa membawa harapan ke jalur rusak di medan perang ini adalah dua raja setengah langkah. Jika mereka tidak bisa dengan cepat membunuh Long Chen dan Ouyang Qiyu, semua orang mereka akan terbunuh. Ledakan. Telapak tangan raja setengah langkah itu mendarat. Namun, yang bertemu itu bukanlah pedang, tapi kepalan tangan yang tertutup sisik hijau. Retak. Raja setengah langkah terlempar ke belakang, lengannya patah. Dia dipenuhi dengan keterkejutan. Long Chen sekarang melepaskan aura suci dengan tubuhnya sepenuhnya tertutup sisik hijau. Kerja bagus, Long Chen. Ouyang Qiyu awalnya mengkhawatirkannya, tetapi melihat bahwa dia masih memiliki kartu truf yang menakutkan, dia merasa nyaman. Meskipun dia tidak mengenali gerakan ini, dia bisa merasakan kekuatan tak terbatas di dalam tubuh Long Chen. Ouyang Qiyu, hari ini, kamu akan mati tanpa kuburan. Raja setengah langkah lainnya juga menyerang sekarang. Dia dengan jelas mengenali Ouyang Qiyu, dan begitu dia menyerang, dia melepaskan kekuatan penuhnya. Menara tulang muncul di tangannya. Tingginya tiga meter, dan tidak diketahui tulang apa yang dibuatnya. Black Key melingkar di dalamnya. Begitu menara kuno ini muncul, dunia menjadi suram dan menakutkan, seolah telah berubah menjadi wilayah hantu. Sembilan kepala iblis muncul di atas menara, dan membuka mulut mereka, sembilan anak panah hitam ditembakkan. Panah hitam menyebabkan suara aneh. Itu seperti kekosongan yang terkorosi. Jika diserang oleh salah satu anak panah itu, bahkan item harta karun pun akan terkikis. Ouyang Qiyu mengeluarkan drum. Awalnya hanya sebesar telapak tangan. Tapi dengan cepat tumbuh hingga 300 meter, melepaskan kekuatan surgawi yang tak ada habisnya. Ledakan teredam terdengar saat tangan Ouyang Qiyu menamparkan drum. Krune yang tak terhitung jumlahnya menyala di kulitnya. Itu tampak seperti diagram formasi, dan busur cahaya ditembakkan. Ledakan. Sembilan anak panah itu meledak bersama cahaya. Huff, jadi kamu juga membawa item pelindung raja dari sekte Suantiaudao, Heaven Catching Drum, Dengus Raja setengah langkah itu. Jika itu bukan item raja, bagaimana itu bisa memblokir serangan menara jiwa sembilan hantu pemurnian. Kata Ouyang Qiyu dengan dingin. Drum penangkap surga yang dia keluarkan adalah harta pelindung Suantian Dao Sekte. Meskipun dia bukan seorang raja dan dia tidak memiliki kekuatan untuk memiliki item raja, dia memiliki status untuk. Jadi kepala Sekte dengan sengaja memberinya item raja untuk melindungi Sekte dan mengendalikan keberuntungan karmanya. Inilah alasan mengapa Ouyang Qiyu berani datang ke sini tanpa rencana. Adapun raja setengah langkah yang dia hadapi, menara tulangnya juga merupakan item raja yang kuat. Dia terdesak waktu, jadi dia tidak peduli dengan pukulan percobaan apapun. Dia langsung menggunakan item kingnya untuk menyerang. Kalau begitu biarkan aku melihat seberapa besar kekuatan item king yang bisa dihasilkan oleh seseorang yang hanya berada di puncak Foundation Forging. Ejek raja setengah langkah, menara tulangnya mulai berputar dengan cepat, dan ki hitam beredar di dalamnya. Sosok kulit hitam menerobos keluar seperti hantu, meratap saat mereka menyerang Ouyang Qiyu. Meskipun aku bukan raja setengah langkah, tidak masalah bagiku untuk menahanmu. Petik 2 Ouyang Qiyu berulang kali membanting telapak tangannya ke Heaven Catching Room. Busur cahaya yang terus-menerus keluar darinya, menghancurkan gambar bayangan. Namun, menara tulang raja setengah langkah terus berputar, menyebabkan lebih banyak sosok hantu terbang dalam aliran tak berujung. Sebenarnya, gambar hantu ini adalah seni jiwa yang sangat menakutkan. Tidak hanya memiliki aspek spiritual yang kuat, tetapi juga mengandung energi kutukan. Jika Ouyang Qiyu dipukul, itu akan sangat merepotkan baginya. Namun, item raja adalah untuk raja. Bahkan raja setengah langkah merasa sangat sulit untuk digunakan, dan mereka menghabiskan sejumlah besar yuan spiritual. Adapun Ouyang Qiyu, dia bahkan bukan raja setengah langkah. Jadi tetua yang rusak dengan sengaja melepaskan rentetan serangan ini untuk menghabiskan yuan spiritual Ouyang Qiyu. Sementara Ouyang Qiyu melawan raja setengah langkah ini dengan item raja, Long Chen telah memanggil armor pertempuran naga hijau untuk bertempur lebih intens dengan raja setengah langkah lainnya. Raja setengah langkah sangat kuat, dan seni magis dapat digunakan secara instan oleh mereka. Mereka tidak membutuhkan segel tangan dan bisa melepaskannya kapan saja. Seni sihir adalah gerakan normal bagi mereka. Selanjutnya, setiap serangan mereka sangat kuat dan tajam. Adapun Long Chen, tidak peduli serangan apa yang digunakan lawannya, dia hanya akan mengeluarkan pukulan. Setiap serangan adalah tabrakan yang mengguncang surga. Ini adalah kedua kalinya Long Chen menggunakan Green Dragon Battle Armor, dan kendalinya jauh lebih halus. Saat ini, darahnya telah sepenuhnya diubah oleh darah esensi naga hijau, menimbulkan jenis darah yang sama sekali baru. Darah ini bergemuruh di dalam tubuhnya, dan tanpa dia melakukan apapun, itu mengeluarkan kekuatan dari empat lautan Qiyu untuk memperkuatnya. Itu membuatnya penuh energi, seperti gunung berapi yang telah menyimpan energi selama jutaan tahun dan sekarang akhirnya melepaskan semuanya. Selanjutnya, dia menemukan bahwa dengan setiap pukulan, energi yang tak terlukiskan dilepaskan oleh Green Dragon Battle Armor yang menghancurkan semua seni magis yang dia pukul. Meskipun itu masalahnya, Long Chen tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Raja Setengah Langkah benar-benar kuat. Tanpa Green Dragon Battle Armor, dia tidak akan bisa bertukar satu pukulan dengan mereka sebelum terluka parah. Untungnya, dia memiliki armor pertempuran naga hijau. Mengacungkan tinjunya, dia menyerang ke depan. Adapun Raja Setengah Langkah yang dia hadapi, dia jelas tidak berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat. Seni magisnya keluar dari dirinya dalam aliran yang tidak ada habisnya. Seni sihir itu tidak dapat menampilkan efek apapun di depan armor pertempuran naga hijau. Kekuatan Long Chen benar-benar menahannya. Medan perang sekarang dibagi menjadi tiga bagian. Ouyang Kiyuyu dan Long Chen bertarung dengan Raja Setengah Langkah. Pertarungan Long Chen adalah yang paling intens, sementara Ouyang Kiyuyu dan lawannya menghabiskan yuan spiritual satu sama lain melalui item Raja mereka. Pertempuran yang lebih kacau terdiri dari Mengki, Tang Wan Er, Yue Zifeng, Gu Yang, dan ahli penempaan yayasan pertempuran Gu Oran. Itu juga sangat intens. Di bawah, para prajurit Dragon Blood membantai jalan mereka melalui pasukan ekspansi Laut Jalur Rusak. Hanya dalam waktu yang setara dengan tongkat dupa, pasukan mereka yang perkasa telah kehilangan sepertiga dari jumlah mereka. Legion Dragon Blood sangat ganas. Melihat pemandangan yang mengesankan ini, para ahli dari Suantian Dao Sekte semua merasa seperti jantung mereka berhenti berdebar kencang. Mereka belum pernah melihat pemandangan yang begitu menakutkan. Ahli ekspansi Laut benar-benar tidak lebih dari Umpan Meriam. Sekarang mereka mengerti mengapa Long Chen tidak membiarkan mereka memasuki pertempuran. Dengan sedikit kekuatan mereka, melemparkan mereka ke dalam pertempuran bahkan tidak akan menimbulkan riak. Pada saat yang sama, mereka berterima kasih kepada Long Chen dan Ouyang Qiyu. Mereka telah memberi mereka wajah dan membiarkan mereka masuk. Sekarang mereka dapat mengatakan bahwa mereka telah berpartisipasi dalam pertempuran lurus dan korupa mungkas dan bersaksi tentang skalanya yang belum pernah terjadi sebelumnya. 3, 2, 1, lepaskan. Mengki tiba-tiba memberi semua orang pesan spiritual. Di Mengki dan medan perang yang lain, empat sosok besar tiba-tiba muncul. Raungan mengguncang langit. Bab 938 banding 938. Empat raungan sengit mengguncang tanah saat tiga naga bumi dan satu finiks darah suci mata merah muncul di udara. Mereka melancarkan serangan mendadak terhadap para ahli korupsi. Serangan mendadak ini membuat mereka lengah. Selanjutnya, empat Magical Beast sudah lama mengumpulkan kekuatan untuk serangan. Tiga gelombang nafas naga dan kemampuan bawaan dari Redaya Secret Blood Phoenix langsung membunuh empat ahli Foundation Forging. Kerja sama mereka sangat baik. Empat ahli Foundation Forging telah berdiri bersama, jadi semua serangan Magical Beast telah terkonsentrasi. Akibatnya, mereka berempat menemui akhir yang tragis. Setelah serangan ini, naga bumi jatuh ke tanah, menghancurkan beberapa ahli korupsi yang bertempur di sana. Phoenix darah suci mata merah terbang menuju tetua ekspansi laut dari Sekte Suantian Dao. Para ahli korupsi telah mengirim beberapa ratus orang untuk membunuh mereka. Tapi bulu asli di kepala Blood Phoenix terangkat, dan lampu merah membantai serangan itu. Munculnya empat Magical Beast menyebabkan kekacauan di medan perang. The Redaya Secret Blood Phoenix bertugas melindungi tetua ekspansi laut, sementara tiga naga bumi membantai para ahli rusak di tanah. Alasan Mengki dan yang lainnya tiba-tiba melepaskannya adalah karena Mengki telah memperhatikan bahwa Ouyang Kiyuyu mulai menjadi pucat saat dia bertarung melawan Raja Setengah Langkah. Menggunakan item King jelas sangat membebani dia. Adapun Raja Setengah Langkah, ekspresinya berubah menjadi senyum sinis. Ini berarti Raja Setengah Langkah benar-benar satu langkah di atas puncak penempaan yayasan. Jadi mereka harus segera membunuh musuh di depan mereka untuk membantu Ouyang Kiyuyu. Tetapi para ahli korupsi juga telah memperhatikan ini dan mereka berusaha sekuat tenaga. Meskipun Mengki dan yang lainnya telah berhasil membunuh empat ahli Fondation 4 Ging dalam pukulan mendadak ini, mereka tidak dapat menghancurkan ahli Fondation 4 Ging yang tersisa dalam satu pukulan. Long Chen, teriak Mengki. Dimengerti. Petik 2. Long Chen melihat semua ini. Dia telah meremehkan kekuatan Raja Setengah Langkah. Untungnya, lawannya tidak memiliki item King. Tapi meskipun begitu, seni sihirnya datang tanpa henti, dan dia mampu menggunakan semua jenis teknik aneh. Long Chen tidak berdaya untuk melakukan apapun padanya. Keahliannya dalam seni magis sangat halus, dan seni magis Long Chen terlalu kasar dan tidak halus untuk membuatnya lengah. Selanjutnya, tua itu menolak untuk menghadapi Long Chen secara langsung setelah terluka. Dia menjaga jarak darinya, hanya mencoba membuatnya kehabisan energi. Melihat Ouyang Kiyuyu dalam posisi yang tidak menguntungkan, Long Chen menarik napas dalam-dalam. Dua naga terbang dari pelukannya. Lei Long dan Huo Long meraung, menyerang Raja Setengah Langkah. Kali ini, yang digunakan bukanlah energi mereka, tapi tubuh asli mereka. Raja Setengah Langkah itu dikejutkan oleh penampilan mereka. Dia belum pernah melihat petir atau energi api yang begitu kuat. Naga api adalah satu hal. Bagaimanapun, ada api bumi di dunia ini. Tapi dia belum pernah melihat orang yang mampu mengendalikan petir kesusahan sembilan surga. Sebuah penghalang cahaya besar muncul di depannya. Ini adalah pertahanan terkuatnya. Ketika kedua naga itu menabrak penghalang, itu bergetar sedikit tetapi tidak pecah. Split the Heavens 2, sebuah gambar pedang besar membumbung ke langit, menebas dengan kekuatan penghancur surga. Ekspresi setengah langkah Raja berubah dan dia membentuk segel tangan baru. Ledakan. Penghalang meledak dan pedang itu terus turun. Huff, kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Dengus orang tua itu. Dia merasakan bahwa kekuatan Longchen aneh dan menahan seni magisnya. Membunuhnya akan sangat sulit. Tapi di sisi lain, rekannya benar-benar menekan Ouyang Kiyuyu. Selama dia membunuh Ouyang Kiyuyu, dia kemudian dapat langsung membunuh Longchen dengan item rajanya. Raja setengah langkah membentuk segel tangan aneh dengan ibu jari dan jari tengah bersentuhan, dan jari lainnya tergenggam. Perisai roh rusak. Ki hitam kental, membentuk perisai besar. Wajah iblis yang berubah menjadi kebiadaban muncul di atasnya. Ledakan. Blood drinker menebas rusak spirit shield, menyebabkan ledakan yang kuat. Rune meledak ke segala arah. Sudah ku bilang kau tidak berdaya untuk melakukan apapun padaku. Raja setengah langkah mencibir saat memblokir serangan Longchen. Dia sangat percaya diri dengan kekuatan pertahanannya. Apa, tapi senyumnya dengan cepat menghilang. Rune yang meledak telah memblokir penglihatan dan persepsi spiritualnya. Ketika persepsi spiritualnya pulih, dia tiba-tiba menemukan bahwa Longchen tidak ada di depannya. Satu-satunya benda yang ada di sana adalah pedang berwarna merah darah. Kepalanya berdengung, dan rambutnya berdiri tegak. Energinya beredar di dalam dirinya saat dia bersiap untuk menghindar. Sangat terlambat, suara sedingin es terdengar di belakang raja yang setengah langkah. Sebuah tangan dengan kejam merobek punggung dan dadanya. Tangan yang tertutup sisik itu meneteskan darah, serta beberapa organ yang rusak. Raja setengah langkah tidak bisa bergerak. Energi mengamuk mendatangkan malapetaka di seluruh tubuhnya, benar-benar menyegel semua kekuatannya. Kilatan pemahaman muncul di matanya. Dia tahu dia telah ditipu. Alasan Longchen melepaskan kedua naga itu hanya untuk memblokir persepsi spiritualnya. Namun, satu hal yang tidak bisa dia mengerti adalah bagaimana pedangnya telah melepaskan serangannya sendiri, yang mengandung aura spesifik Longchen. Bukankah dikatakan hanya item king yang mampu meniru aura pemiliknya? Kamu benar-benar hina. Saya menolak untuk menerima ini. Raung raja setengah langkah. Lengan Longchen gemetar. Kekuatan darah naganya meletus, menghancurkan tubuh musuhnya. Pada saat yang tepat, sosok tembus cahaya keluar dari tubuh yang meledak dan memasuki kepala Longchen. Hahaha, selama aku memiliki tubuhmu, aku bisa kembali ke puncak. Mungkin aku bahkan bisa maju ke alam raja. Tidak? Tidak mungkin, pasti. Petik 2. Sosok yang tembus cahaya adalah jiwa raja setengah langkah. Dia menghususkan diri dalam seni magis, jadi kekuatan spiritualnya sangat kuat. Mengambil keuntungan dari Longchen yang tidak memiliki pertahanan, dia benar-benar mengejutkan dirinya sendiri betapa mudahnya dia memasuki pikiran Longchen. Longchen adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Begitu dia memilikinya dan memulai kembali kultivasi, dia pasti bisa melampaui dirinya yang dulu. Jadi kamu sudah datang, suara samar terdengar. Siapa di sana? Raja setengah langkah baru saja memasuki lautan pikiran Longchen dan akhirnya memiliki kesempatan untuk melihat-lihat. Sebelum dia bisa berseru dengan kaget tentang betapa tak terbatasnya lautan pikirannya, dia melihat lonceng rusak mengambang di tengahnya. Jangan repot-repot dengan siapa saya. Dengan kata lain seperti Longchen, kami semua sangat sibuk. Karena Anda telah mengirimkan diri Anda kepada saya, saya tidak akan bersikap sopan. Setelah mengatakan ini, kekuatan isap yang tak tertahankan keluar dari lonceng tanah timur, menarik jiwa raja setengah langkah ke arahnya. Tidak, kamu siapa? Lepaskan aku. Tidak peduli bagaimana raja setengah langkah berjuang, jiwanya masih tersedot ke dalam lonceng tanah timur-timur. Sebenarnya, rencana kecilnya tidak dapat melarikan diri dari Longchen. Tapi Longchen tahu lonceng tanah timur membutuhkan jiwa para ahli. Bagi si idiot ini untuk mengirim dirinya ke dalam lautan pikirannya seperti daging yang melompat ke mulutnya. Lonceng tanah timur-timur langsung menyedotnya. Setelah membunuh lawan raja setengah langkahnya, dia meraih cincin spasial dan menembak ke arah sisi Ouyang Kiyuyu. Raja setengah langkah lainnya benar-benar menekannya dengan basis kultivasinya yang lebih tinggi. Ouyang Kiyuyu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Pembalikan tiba-tiba dari pertempuran Longchen mengejutkannya. Raja setengah langkah lainnya itu benar-benar kurang dalam pertempuran jarak dekat. Jika itu dia, serangan Longchen akan dirasakan olehnya dan dia tidak akan jatuh cinta padanya. Penghancuran Naga Ganda Begitu Longchen muncul, dia melepaskan serangan terkuatnya. Huff! Raja setengah langkah itu mendengus, dan menara kuno di depannya tumbuh dengan cepat. Dia akhirnya menyembunyikan dirinya di dalam menara. Ledakan, kedua naga itu menghantam menara, dan ekspresi raja setengah langkah itu tiba-tiba berubah. Sebagai penguasa menara tulang, dia segera merasakan ada sesuatu yang salah. Naga petir Longchen memiliki kekuatan yang sangat merusak menaranya. Serangan yang satu ini telah menghabiskan sepertiga dari energi menara. Brengsek! Aku akan melawanmu habis-habisan. Raja setengah langkah itu marah. Naga petir Longchen terlalu menakutkan, dan itu menahan senjata korupnya. Jika dia melanjutkan seperti ini, hanya beberapa gerakan lagi dari Longchen akan cukup untuk melumpuhkan menara tulangnya. Senjata korup pada dasarnya adalah semua keberadaan yang gelap dan jahat. Mereka secara bawaan ditekan oleh kekuatan petir. Dan kekuatan petir Longchen berasal dari petir kesusahan. Itu adalah keberadaan yang tertinggi, dan itu juga berisi keinginan yang merusak. Bahkan item kingnya tidak bisa menanganinya. Menara tulang mulai bersinar dan berputar dengan cepat. Ki hitam beredar di dalam, dan aura menakutkan meletus darinya. Tidak baik. Mengki! One Air! Cepat! Ekspresi Longchen berubah. Ledakan! Ki hitam di dalam menara tiba-tiba meledak. Ratapan jutaan makhluk hidup memenuhi udara, dan riak hitam menyebar ke segala arah. Mati! Heaven Devouring Ghost Key Wave! Petik 2! Raja setengah langkah itu sepertinya menjadi gila. Serangan mengerikan ini menyebabkan ruang hancur. Suara drum terdengar. Sebuah drum besar muncul di depan Mengki dan yang lainnya. Longchen! Teriak Tang Wan Air setelah melihat bahwa dia tidak memiliki item king untuk melindungi dirinya sendiri. Ledakan! Gelombang hitam meratakan seluruh dunia kecil. Bab 939! Kemana pun gelombang hitam pergi, tanah diratakan. Ini adalah kekuatan penghancur dunia. Pegunungan runtuh di depannya. Longchen memegang kedua tangannya di depannya untuk memblokir. Dia tahu hantu tua ini putus asa. Tidak lagi peduli dengan murid elit jalur rusaknya, dia memilih untuk mengaktifkan kekuatan item raja ini. Meskipun raja setengah langkah tidak dapat benar-benar mengontrol item raja, mereka masih dapat mengaktifkan sebagian darinya. Porsi kecil itu saja sudah cukup untuk menghancurkan dunia kecil ini. Longchen merasa seperti bintang jatuh menabraknya. Dia bisa dengan jelas mendengar suara patah tulang dari setiap bagian tubuhnya. Dia membalas. Karena dia sangat dekat, Longchen menerima pengaruh terbesar. Dia hampir pingsan. Saat Longchen dikirim terbang, gelombang hitam tidak melambat sama sekali karena keberadaannya. Gunung-gunung di sekitarnya hancur berantakan dan bangunan dihancurkan. Benteng jalur rusak yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah langsung dihancurkan. Pada saat yang sama, riak menyebar ke semua orang. Naga bumi mengki tiba-tiba membuka mulutnya dan menarik napas. Sebuah kekuatan isap yang kuat membawa semua prajurit Dragon Blood ke dalam mulutnya. Setelah itu, naga bumi melesat pergi dan menyerbu ke tanah. Itu baru saja menyelinap ke dalam lubang ketika riak itu melanda. Dredeia Secret Blood Phoenix sudah lama terbang. Itu membawa tetua ekspansi laut di mulutnya. Tetapi bahkan dengan kecepatannya, itu ditangkap oleh gelombang hitam dan dikirim terbang. Longchen memuntahkan darah. Dia merasa seperti setiap tulang di tubuhnya telah hancur. Dia buru-buru mengedarkan manik kekacauan primal untuk menyembuhkan. Namun, ia menemukan bahwa saat tubuh fisiknya semakin kuat, jumlah energi kehidupan yang dibutuhkan untuk menyembuhkan juga bertambah. Setelah maju ke ekspansi laut, ruang kekacauan utama telah berkembang 10 kali lipat. Sekarang lebarnya 30 ribu mil dan dapat dianggap sebagai dunianya sendiri. Ruang besar itu dipenuhi dengan pepohonan besar di dunia roh. Terlepas dari seberapa banyak energi kehidupan yang dikandungnya, efeknya tidak lagi menakjubkan seperti sebelumnya. Dia tahu bahwa ini adalah hasil dari seni tempering tubuh darah naga. Dulu ketika dia tidak memurnikan darah naga, dia bisa menyembuhkan hampir seketika. Sekarang, penyembuhannya jauh lebih lambat. Tetapi bahkan jika itu lambat, itu ratusan kali lebih besar dari pil obat. Hanya dalam beberapa napas, rasa sakitnya berhenti, dan tulangnya yang patah mulai terhubung kembali. Dia akan pulih sepenuhnya dalam waktu sekitar 2 jam. Itu sudah merupakan efek yang ajaib. Tetapi bagi Longchen yang terbiasa dengan pemulihan instan, itu terlalu lambat. Longchen, Kamu baik-baik saja. Mengki, Ouyang Kiyuyu, dan yang lainnya semuanya bergegas. Ouyang Kiyuyu meminta maaf, tapi serangan ini datang terlalu tiba-tiba untuk melindunginya. Untungnya, dia masih hidup. Aku baik-baik saja, kata Longchen. Tanah terbelah dan tiga sosok besar merangkak keluar dari tanah. Mereka adalah tiga naga bumi. Naga bumi Mengki membuka mulutnya. Para prajurit Dragon Blood menyerang. Bahkan dengan naga bumi yang melindungi mereka, mereka masih terluka parah. Untungnya, mereka semua selamat. Di kejauhan, Redaya Secret Blood Phoenix juga baik-baik saja. Pada saat diserang, sudah cukup jauh, dan tidak menerima luka berarti. Baru sekarang setiap orang memiliki kesempatan untuk menilai lingkungan mereka. Pegunungan dan bangunan yang tak ada habisnya telah hancur total. Segala sesuatu dalam jarak puluhan ribu mil dihancurkan. Para ahli korappat bahkan tidak memiliki mayat yang tersisa, bahkan tidak ada satupun ahli Foundation 4 Ging yang selamat. Bisa dilihat betapa mengerikan serangan item king itu. Kamu tidak mati, tunggu saja untuk balas dendam berdarah jalur rusak. Raung Raja setengah langkah dengan putus asa. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah menghabiskan semua yuan spiritualnya untuk mengaktifkan item king, dia masih tidak dapat membunuh salah satu dari mereka. Sebaliknya, yang dia lakukan hanyalah membunuh para elitnya sendiri. Wajahnya hijau. Raja setengah langkah tiba-tiba mengaktifkan menara tulang. Kronenya mulai berputar dan ruang berguncang. Dia berencana menerobos ruang dan pergi. Jangan menunggu, kita semua sibuk, jadi mari kita selesaikan sekarang, kata Longchen. Tanah di bawah menara tulang tiba-tiba terbelah, dan naga petir besar terbang keluar. Itu melingkar di sekitar menara tulang. Pada saat yang sama, di langit, rantai api ditembakkan, membentuk jaring besar yang membungkus menara tulang. Ekspresi setengah langkah raja berubah total. Ketika menara tulang melepaskan serangannya, Longchen ragu-ragu, tetapi dia masih memutuskan untuk meninggalkan kedua naga itu sebagai kartu truf. Lei Long dan Huo Long telah disembunyikan olehnya di tanah. Di bagian bawah menara tulang ada celah. Serangannya yang mengerikan adalah yang terlemah tepat di bawahnya, yang memungkinkan kedua naga itu untuk bertahan hidup. Untuk mengatur ini, Longchen menyerah menggunakan dua naga untuk memblokirnya. Kalau tidak, dia tidak akan mengalami luka berat seperti itu. Tadinya taruhan, tapi sekarang taruhan itu terbayar. Lei Long langsung melingkar di sekitarnya, dan kemudian Longchen telah mengaktifkan penjara api mengamuk. Nyanyian memenuhi udara saat Longchen menggunakan Nirvana Scripture. Kekuatan api bumi berlipat ganda dengan dukungannya. Raja setengah langkah awalnya telah menggunakan bagian terakhir dari kekuatannya untuk menggunakan menara tulang untuk memecahkan kekosongan dan berteleportasi. Tapi pertama-tama, naga petir telah menjeratnya, menarik jumlah waktu yang dibutuhkan. Kemudian pada saat dia bisa mencobanya lagi, ruang di sekitarnya telah sepenuhnya terkunci oleh rantai api. Energi spasial di sini telah dilemparkan ke dalam kekacauan, sehingga tidak ada cara baginya untuk pergi. Menara tulang dibungkus oleh petir dan nyala api. Raja setengah langkah itu bahkan tidak bisa pergi. Selain itu, kekuatan terakhir menara tulang itu sedang dimusnahkan oleh petir. Sekarang dia hanya seekor ayam di dalam sangkar. Jika kamu punya nyali, maka kamu akan membebaskanku. Kami akan melakukan pertarungan yang adil. Raung Raja setengah langkah. Idiot, apakah otakmu membusuk karena usia tua? Pertarungan yang adil. Anda adalah Raja setengah langkah menggunakan item Raja. Anda dijebak oleh bos saya, ahli ekspansi laut awal. Anda masih memiliki wajah untuk meminta pertarungan yang adil. Jika bosku adalah alam yang sama denganmu, bahkan tanpa item Raja, dia akan membunuhmu dengan satu kentut. Ejek Guoran. Mendengar itu, semua orang tidak bisa menahan senyum. Suasana tegang telah dirusak oleh kutukannya. Omong kosong. Aku tidak percaya kamu. Raung Raja setengah langkah. Ah, kalau begitu kamu benar, kentutku sendiri pasti tidak sekuat bos. Guoran mengangkat bahu tanpa daya. Api mulai membumbung tinggi, dan Lei Long mundur dari menara. Energi jahatnya telah terhapus olehnya, dan bahkan item spiritnya telah terbunuh. Lei Long sudah bisa pergi dengan kemenangan. Menara tulang pada dasarnya hanyalah cangkang kosong. Itu memiliki tubuh item Raja tetapi bukan kekuatan. Itu pada dasarnya adalah sangkar yang kokoh. Menara tulang masih terbuat dari bahan item King, jadi Earth Flame tidak dapat menghancurkannya. Namun, orang di dalam tidak mampu menahan api itu. Karena mengaktifkan item Kingnya, dia telah menghabiskan Yuan spiritualnya. Saat ini, dia tidak punya energi lagi. Tubuh fisiknya saja tidak cukup untuk menahan api ini. Dia kebalikan dari Raja setengah langkah yang tinggi dan kurus. Dia pendek dan gemuk. Dipanggang oleh nyala api ini, minyak mulai mengalir keluar darinya. Aroma hangus memenuhi udara. Cepat, tambahkan cabai, jintan dan bubuk lainnya semuanya telah disiapkan. Kita akan makan barbecue, teriak Guoran bersemangat saat melihat Raja setengah langkah yang praktis seperti dewa berubah menjadi kondisinya saat ini. Dengan mengikuti Longchen, Guoran telah melihat banyak pemandangan yang tidak dapat dipercaya orang lain. Longchen selalu mendorong batas imajinasi manusia. Guoran tanpa sadar menelan ludahnya. Hanya melihat sikapnya saat ini membuat orang merinding. Baginya untuk menemukan adegan semacam ini menggugah selera, sensasi mual menyapu semua orang. Guoran, jangan katakan hal seperti itu. Itu menjijikan. Tang Wan R adalah orang pertama yang berteriak padanya. Saya baru saja berbicara. Jangan memperlakukannya terlalu serius. Selain itu, barbecue membutuhkan setengah lemak dan setengah daging agar sempurna. Tapi lemak ini semuanya lemak, jadi mulut terasa. Tang Wan R menendang Guoran terbang, membuatnya diam. Ini sebenarnya berkomentar seperti dia adalah seorang juru masak profesional. Pada awalnya, semua orang hanya sedikit jijik, tetapi ketika Guoran lebih banyak berbicara dan menambahkan aroma terbakar di udara, mereka merasa perut mereka seperti terengah-engah. Tunggu saja, Anda telah memprovokasi seluruh jalan yang rusak dan akan menderita hukuman kami. Kami akan mengembalikan rasa sakitku seribu kali kepadamu. Mengutuk Raja setengah langkah, dia tidak berdaya untuk melakukan hal lain. Dia terjebak di dalam menara, dan api di luar membuatnya tidak bisa pergi. Dia hanya bisa dengan patuh menunggu kematian di dalam. Kematian karena api adalah kematian yang menyebalkan. Hei, hantu tua, jangan terlalu kasar. Bos saya dengan baik hati membantu Anda menurunkan berat badan, tetapi alih-alih berterima kasih, Anda malah mengutuknya. Guoran berjalan di belakang Longchen dan mengutuk Raja setengah langkah. Tempat ini lebih aman, tidak ada yang bisa menendangnya. Baru sekarang semua orang melihat bahwa Raja setengah langkah benar-benar telah kehilangan cukup banyak berat badan. Efek dari nyala api ini benar-benar luar biasa. Kamu, kamu, of. Melihat semua orang dengan penasaran menatapnya dan mengangguk, seolah menyetujui kata-kata Guoran, Raja setengah langkah itu memuntahkan seteguk darah. Darah yang dimuntahkan segera dibakar oleh api. Raja setengah langkah tidak dapat menghentikan pembakaran api bumi yang konstan, dan tubuhnya terus-menerus bergetar. Underward soul bin. Longchen melirik mengki, dan dia segera mengerti. Kekuatan spiritualnya meletus, dan memanfaatkan kondisi Raja setengah langkah yang sangat lemah, dia langsung mengambil kendali atas jiwanya. Nyala api tersebar, dan Raja setengah langkah tertangkap dalam genggaman Longchen. Dengan tendangan kedantiannya, Longchen melumpuhkan basis kultifasinya. Dia tersenyum ke arah Ouyang Kiyuyu. Menangkap salah satu pakar terbaik jalur rusak seharusnya bernilai sumber daya yang cukup banyak, kan? Jadi Raja setengah langkah, saat berkata, Omong kosong. Aku tidak percaya kamu. Benar-benar berkata, Kamu kentut. Aku tidak percaya kamu. Dan dalam kasus ini, Kamu kentut, berarti kamu mengatakan Omong kosong. Sejujurnya, itu tidak diterjemahkan dengan baik dan itu tidak terlalu penting. Bab 940. Melihat Raja setengah langkah yang lumpuh dan setengah mati, Ouyang Kiyuyu tidak tahu harus berkata apa untuk waktu yang lama. Di luar benteng ini, Ouyang Kiyuyu telah menangkap seorang ahli penempaan yayasan yang terlambat hidup-hidup. Itu untuk memberikan penjelasan kepada kepala sekte dan jalur benar di Iswastelen. Tapi sekarang, Longchen telah menangkap Raja setengah langkah hidup-hidup. Itu adalah pencapaian yang memejutkan, yang kemungkinan besar akan menyebabkan prestise Suantian Dao sekte naik ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak hanya dapat ditukar dengan banyak hal, tetapi itu juga akan memungkinkan sekte cabang Wastelen Timur kami untuk melampiaskan sedikit di depan sekte kepala, kata Ouyang Kiyuyu penuh syukur. Menara tulang juga disingkirkan oleh Ouyang Kiyuyu. Meskipun pada dasarnya rusak, itu adalah tanda rampasan pertempuran mereka. Itu adalah kenang-kenangan yang berharga. Pada saat ini, para prajurit Dragon Blood juga telah tiba di samping Longchen. Mereka sangat bersemangat, darah mereka masih mendidih karena pertarungan. Dari ekspresi mereka, sepertinya mereka ingin terus bertarung. Ouyang Kiyuyu dan tetua ekspansi laut lainnya juga dengan bersemangat memeriksa prajurit Dragon Blood berlumuran darah. Mereka tidak bisa tetap tenang. Lebih dari 300 peringkat 3 Celestial, masing-masing dengan potensi tak terbatas. Meskipun mereka baru saja maju ke ekspansi laut dan bahkan tidak bisa dihitung telah mencapai tahap awal, mereka sudah mampu mendominasi rana ekspansi laut. Lalu begitu mereka tumbuh, seberapa mengerikan kelompok ini jadinya. Selain itu, ada juga orang-orang seperti Mengki, Tang Wan Er, dan yang lainnya yang berada di peringkat 4 Celestial dan mampu membunuh ahli Foundation Forging. Adapun Wilde, meskipun mereka tidak tahu basis kultifasinya dan mereka tahu dia bukan Celestial, kekuatannya masih di puncak semua orang. Hanya saja saat ini, Wilde berada di tanah, melahap makanan dengan gila. Selain itu, kelompok yang menakutkan ini dipimpin oleh monster tertinggi, Longchen. Bahkan jantung Ouyang Kiyuyu berdebar kencang. Legion Dragon Blood saat ini akhirnya mengungkapkan kecemerlangan mereka. Jelas bahwa Longchen pasti telah menemukan semacam keajaiban dalam jalan abadi untuk menciptakan pasukan yang tak tertandingi. Ayo pergi. Ouyang Kiyuyu membawa semua orang kembali ke portal spasial. Membentuk segel tangan, drum penangkapan surga menggelegar. Orang-orang merasa tubuh mereka tegang. Ah, jadi Master Sekte, kamu sudah lama bersiap sejak awal. Guoran kagum. Dia baru saja bertanya-tanya tentang bagaimana mereka seharusnya meninggalkan dunia yang tersegel ini. Apakah Anda pikir saya sangat menyukai Anda dan tidak pernah memikirkan konsekuensinya? Karena saya berani masuk, saya secara alami bisa pergi kapanpun saya mau, kata Ouyang Kiyuyu sambil memutar matanya. Mengapa anak-anak nakal ini terlihat meremehkannya? Drum penangkap surga merilis rune yang tak terhitung jumlahnya yang membungkus semua orang. Mereka merasakan ruang berputar, dan mereka menemukan diri mereka di medan perang tempat mereka masuk. Mereka sudah keluar. Master Sekte, Kepala Biara, Kakak Magang Saudara Longchen, kalian semua keluar hidup-hidup. Petip 2 Murid dan sesepuh Suantian Dao semuanya bersorak. Beberapa bahkan menangis karena gembira. Sebelum mereka pergi, mereka semua telah dipersiapkan untuk dimusnahkan. Mereka mengira mereka tidak akan pernah melihat orang-orang ini lagi. Tetapi sekarang mereka melihat bahwa mereka bahkan tidak kurang dari satu angka daripada ketika mereka masuk. Namun, mereka semua berlumuran darah, jadi mereka pasti mengalami pertempuran yang intens. Semua orang bersorak. Para tetua ekspansi laut tidak bisa membantu tetapi merasa malu. Ya, mereka berlumuran darah, tapi itu bukan darah musuh mereka. Itu darah mereka sendiri. Meskipun Redeye Secret Blood Phoenix melindungi, mereka masih terluka oleh serangan terakhir. Beberapa dari mereka adalah Kepala Biara, dan murid mereka berbondong-bondong ke arah mereka, bersorak-sorai. Di dalam hati mereka, Kepala Biara mereka adalah pahlawan sejati. Semuanya, terima kasih atas dukungannya. Sekte Suantian Dao akan mengingat kebaikan ini selamanya, kata Ouyang Kiyuyu dengan sungguh-sungguh kepada berbagai pemimpin sekte yang datang untuk membantu mereka. Awalnya, Sekte Suantian Dao memiliki lusinan kekuatan yang lebih kecil di bawah mereka. Tapi begitu Sekte Suantian Dao telah diserang dan Ouyang Kiyuyu mencoba mengumpulkan mereka, mereka telah menghindar ke segala arah, menolak untuk membantu. Hanya tujuh sekte yang datang membantu mereka. Meskipun mereka sebagian besar tidak berguna, mereka masih berusaha keras untuk membantu mereka. Hanya pada saat inilah mungkin untuk melihat siapa yang merupakan teman sejati. Salah satu pemimpin sekte itu menggelengkan kepalanya. Bahkan ratusan tahun yang lalu, gerbang angin murni kami berada di bawah perlindungan Suantian Dao Sekte. Bantuan yang Anda berikan tidak mungkin kami balas. Petik 2 Betul sekali. Ketika geng surga terpencil menekan kami dan mencoba melahap kami, Sekte Suantian Dao lah yang membantu kami bertahan hidup. Bagi kami untuk datang ke sini adalah sesuatu yang harus kami lakukan. Petik 2 Huff. Ada beberapa idiot yang melupakan kebaikan orang lain. Jika bukan karena Suantian Dao Sekte, mereka sudah lama dimakan oleh orang lain, kata pemimpin sekte lainnya. Sebelum datang, mereka telah memberitahu sekte lain seperti mereka. Tetapi sekte lain itu menolak untuk datang, malah memberitahu mereka untuk tidak mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka, mengatakan sesuatu tentang bagaimana sekte Suantian Dao terluka parah dan bagaimana itu pasti akan menurun. Dan bahwa mereka harus berdiri sendiri sekarang untuk menghindari terseret bersama mereka. Pada saat yang sama ketika mereka menerima permintaan bantuan, mereka telah menerima ancaman dari gang surga terpencil. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa secara eksplisit, jelas bahwa gang surga terpencil ingin mendominasi Wastelen Timur sendiri. Membantu sekte Suantian Dao menjadi musuh dengan gang surga jauh. Sial, aku bahkan curiga bahwa serangan menyelinap jalur rusak dipicu oleh gang surga jauh. Waktunya terlalu kebetulan. Tch, apa yang kamu batuk, kamu juga tahu ini. Jadi bagaimana jika tidak ada bukti? Ada 90 persen kemungkinan masalah ini terkait dengan gang surga terpencil, kutuk salah satu pemimpin sekte yang lebih kecil. Dia benar, serangan diam-diam itu terlalu tiba-tiba dan sengit. Dan waktunya sangat kebetulan. Jika Ouyang Kiyuyu kembali sesuai dengan rencana aslinya, maka pada saat dia akan kembali, sekte Suantian Dao akan dihancurkan. Tapi mungkin keberuntungan karma Suantian Dao sekte belum habis, dia telah kembali tepat pada waktunya untuk menyelamatkan sekte dari kehancuran. Selanjutnya, di jalan rusak menuju sekte Suantian Dao, ada banyak sekte yang lebih kecil. Tapi mereka tidak terlibat sama sekali. Target mereka jelas adalah sekte Suantian Dao dan Super Mastery mereka. Namun, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, Anda harus punya bukti. Itulah mengapa ada orang lain yang terbatuk untuk mengingatkannya bahwa dia tidak boleh mengatakan hal seperti itu. Tapi orang itu tidak peduli. Apakah mereka berkolusi atau tidak tidak ada relevansinya bagi kami? Ouyang Kiyuyu menggelengkan kepalanya. Geng surga terpencil adalah kekuatan yang sangat besar, dan mereka memiliki banyak kekuatan bawahan. Adapun sekte Suantian Dao, mereka terluka parah. Geng surga terpencil pasti akan memanfaatkan waktu ini untuk membuat ancaman dan berjanji kepada kekuatan netral untuk membawa mereka ke pihak mereka. Pengkhianat telah muncul bahkan di antara sekte mengikuti sekte Suantian Dao. Terlalu mudah bagi mereka untuk membawa lebih banyak kekuatan yang awalnya netral dalam konflik mereka. Master Sekte, aku berencana meninggalkan sekte Suantian Dao dengan saudara-saudaraku, kata Long Chen tiba-tiba. Apa, Ouyang Kiyuyu tidak bisa mempercayai telinganya. Semua orang juga terkejut, termasuk Dragon Blood Legion. Hanya Mengki, Guoran, dan yang lainnya yang tenang. Mereka sudah lama menebak hasil ini. Meskipun ini agak mendadak, saya harap Anda dapat menerima pengunduran diri murid, kata Long Chen. Beri saya alasan. Ekspresi Ouyang Kiyuyu suram. Matanya berkabut. Dia tidak tahu mengapa Long Chen menjadi tanpa ampun ini. Atau apakah dia meremehkan Suantian Dao Sekte? Banyak hal terjadi di jalan abadi kali ini. Saya secara bertahap mulai memahami prinsip tertentu, perjuangan di jalur bela diri benar-benar kejam. Sebelumnya, saya banyak merasa was-was karena orang-orang di samping saya. Saya menahan banyak hal dan menahan diri. Tetapi yang saya dapatkan sebagai balasannya adalah skema tanpa akhir dan upaya untuk mengambil hidup saya. Jadi kali ini, saya memutuskan untuk tidak menahan diri. Saya ingin benar-benar memperlihatkan taring saya. Saya tidak akan lagi memiliki keraguan tentang status lawan saya, latar belakang mereka, atau kekuatan mereka. Berkultivasi berarti mempertaruhkan nyawa. Begitu seseorang kehilangan keberaniannya, orang-orang di sisinya akan menghilang satu per satu. Jadi kali ini, saya berencana mempertaruhkan hidup saya bersama dengan semua saudara saya. Petik 2. Long Chen memandangi para prajurit Dragon Blood. Dia dengan sungguh-sungguh berkata, semuanya adalah saudara berdarah panas saya. Hati kami terhubung, dan jika saya mempertaruhkan hidup saya, saya tahu mereka semua akan melakukan hal yang sama tanpa ragu-ragu. Tapi saya tidak ingin melibatkan Anda dan Sekte Suantian Dao. Petik 2. Ouyang Kiyuyu mengamuk, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Menyeratkan kita, Anda adalah murid saya, dan kami adalah satu keluarga. Tidakkah kamu merasa kata-katamu sangat tidak berperasaan? Selanjutnya, semuanya sudah berakhir. Kami telah memusnahkan salah satu dari dua kekuatan jalur rusak. Mereka untuk sementara tidak dapat melakukan serangan balik. Apa yang sangat kamu khawatirkan? Petik 2. Senyuman pahit muncul di wajah Long Chen. Master Sekte, kamu berpikir terlalu sederhana. Serangan terhadap jalur rusak ini hanyalah langkah pertama dari rencanaku untuk membalas dendam. Petik 2. Hanya langkah pertama. Semua orang terkejut, melumpuhkan dan membunuh dua raja setengah langkah dan puluhan ahli penempaan yayasan, serta ratusan ribu murid elit, hanyalah permulaan. Saya tidak peduli apa alasan Anda. Murid Sekte Suantian Dao saya tidak diizinkan untuk pergi kapanpun mereka mau. Ouyang Kiyuyu meraih lengan Long Chen. Selain itu, Anda berjanji kepada saya bahwa jika seseorang menindas saya, Anda akan melindungi saya. Mungkinkah Anda sudah dewasa dan kata-kata Anda tidak lagi dihitung. Petik 2. Hati Long Chen sedikit menghangat. Tapi dia dengan rasa bersalah berkata, saya juga tidak ingin meninggalkan Sekte Suantian Dao. Bagaimanapun, Sekte Suantian Dao adalah rumahku. Namun, jika saya tidak pergi, itu mungkin akan menyebabkan seluruh Suantian Dao Sekte dihancurkan. Petik 2. Jika hancur, maka hancur. Karena kami berani sekali bertarung habis-habisan dengan Anda, kami akan berani melakukannya lagi. Long Chen, Anda tidak diizinkan meninggalkan Sekte Suantian Dao. Anda adalah kebanggaan dari Sekte Suantian Dao, dan pilar moral kami. Pinta salah satu kepala biara. Saudara magang senior Long Chen, jangan pergi. Kami bersedia mengikuti Anda ke dalam hidup atau mati. Yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa wajah-wajah asing mulai berteriak dengan penuh semangat satu per satu, suara mereka berdering di seluruh langit. Apakah kamu lihat? Kau lah yang membawa keyakinan Sekte Suantian Dao ke jalan yang benar. Anda tidak bisa pergi. Oh yang kiuyu tersenyum pada murid-murid Suantian Dao Sekte yang penuh gairah. Ekspresi Long Chen rumit. Melihat murid-murid yang penuh gairah ini menatapnya dengan sembahyang, hatinya terkoyak. Long Chen, kamu tidak perlu khawatir tentang kami. Kami akan selamanya berada di sisi Anda. Mari kembali ke Sekte. Takut Long Chen akan mundur, Oh yang kiuyu memukul saat setrika masih panas. Dia langsung menarik Long Chen ke arah Sekte Suantian Dao. Long Chen tidak berdaya. Jika dia meninggalkan Sekte Suantian Dao saat ini, dia akan menyakiti terlalu banyak orang. Dia sekali lagi menjadi agak tersesat. Tentara besar mereka kembali ke Sekte Suantian Dao. Ketika mereka tiba, melihat orang-orang yang padat di dalam Sekte tersebut, ekspresi Oh yang kiuyu berubah. Oh yang kiuyu, serahkan Long Chen, atau kami akan menghancurkan Sekte Suantian Dao ke tanah. Raungan marah terdengar dari dalam Sekte Suantian Dao. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!